9 Star Hegemon Body Arts Season 88 Bab 871 Eastern Washtelen Bell Long Chen terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat. Di kaki gunung, peti mati terbuka mengeluarkan aura jahat. Cahaya hitam membumbung tinggi di awan. Sue Yu berada di belakang peti mati itu, penuh dengan kegembiraan. Beberapa ahli korupsi menjaganya, tidak membiarkan orang lain melakukan apapun padanya. Itu sebenarnya senjata yang korup. Long Chen terkejut, aura itu terlalu jahat, dan itu memberinya firasat buruk. Tiba-tiba, cakar tulang terbang dari peti mati dan melayang di udara. Itu hitam pekat, dan aura jahat itu semakin kuat, seolah-olah iblis yang haus darah telah dilepaskan. Tidak baik, itu cakar naga jahat. Senjata seperti itu sangat jarang. Rumornya, naga jahat diusir dari ras naga karena kecenderungan mereka yang jahat dan brutal. Adapun makhluk hidup yang berhubungan dengan naga di dunia luar, menurut legenda mereka adalah makhluk yang tidak masuk akal yang disebabkan oleh naga jahat. Mereka terus-menerus kawin dengan berbagai bentuk kehidupan, menciptakan semua jenis bibrida dengan garis keturunan ras naga. Meskipun garis keturunan semacam itu sangat rendah, karena mereka terkait dengan naga, dikatakan bahwa perkawinan mereka menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di zaman kuno. Mereka akhirnya menjadi ahli yang menyebalkan, dan mereka diburu. Sejak saat itu, naga jahat hampir punah, tapi ini hanya cerita dan tidak ada yang bisa memastikan. Namun, bahkan jika mereka terbunuh sampai akhir, bibrida yang diciptakan karena mereka terus kawin, dan tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Cakar naga jahat itu memiliki aura yang sangat kuat, jadi itu seharusnya tidak berasal dari bibrida. Itu pasti dari naga jahat berdarah murni, kata Yue Xiaokian. Pada saat ini, cakar naga itu terbang ke udara, sepertinya ingin terbang sendiri. Tapi itu diblokir oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Sue Yu, dia membuka mata ketiganya, dan sinar cahaya hitam menyelimuti cakar tulangnya. Dia sepertinya mencoba berkomunikasi dengannya. Long Chen, dia musuhmu. Kamu harus menghentikannya, atau dia akan mendapatkan senjata ampuh, desak Yue Xiaokian. Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang itu bukan idiot, dia memiliki begitu banyak penjaga, dan lebih dari tujuh dari mereka adalah celestial peringkat tiga. Selanjutnya, mereka memegang Ubin. Itu jelas Ubin untuk menyembah leluhur mereka yang sudah meninggal. Mereka seharusnya sudah lama menyiapkan formasi. Alasan mengapa mereka baru membuka peti mati setelah sekian lama adalah karena mereka membuat persiapan itu. Bahkan jika kita pergi, kita mungkin tidak akan bisa menembus pertahanan mereka. Sebaliknya, kami akan melompat ke dalam perangkap mereka. Petik dua. Baru sekarang Yue Xiaokian memperhatikan Ubin di tangan mereka. Itu bukanlah Ubin yang tidak masuk akal untuk leluhur mereka yang telah meninggal seperti yang dia katakan, tetapi Ubin formasi. Selain itu, mereka tampaknya memiliki level yang sangat tinggi dan membutuhkan beberapa orang untuk mengaktifkannya pada saat yang bersamaan. Kekuatannya harus hebat. Meskipun Long Chen biasanya tanpa pemikiran yang benar di kepalanya, dan dia bahkan bisa menjadi kasar yang tak tertahankan, Yue Xiaokian harus mengagumi bahwa dia bisa melihat melalui jebakan mereka dengan sekali pandang. Abaikan mereka, mari terus bekerja untuk mendapatkan harta karun sebanyak mungkin. Kami berpacu dengan waktu, kata Long Chen. Dia mulai membalik-balik peti mati lagi, dan Yue Xiaokian belajar dari teladannya. Dia juga bisa dengan akurat menemukan peti mati yang berisi harta karun. Selama mereka membuka celah sekecil apapun di peti mati, lonceng tanah timur-timur akan bisa mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Keduanya bekerja dengan cepat, seperti dua pencuri yang mencoba mengumpulkan semua harta sebelum lari. Beberapa orang menganggap ini aneh, mengira mereka pasti bodoh. Bahkan setelah banyak peti mati, mereka belum menemukan harta yang mereka inginkan. Pada awalnya, kebanyakan dari mereka mengira keberuntungan Long Chen buruk, dan dia tidak tahu bagaimana memilih peti mati yang baik. Mungkin dia mendapatkan yang kosong setiap saat. Tetapi kemudian mereka melihat bahwa ketika dia membuka peti mati, semburan cahaya akan meletus. Itu jelas menunjukkan bahwa ada harta karun di peti mati itu. Tapi dia baru saja membukanya sedikit sebelum pergi. Jadi orang mengira dia sedang mencari harta karun tertentu. Bagaimanapun, membuka peti mati sepenuhnya membutuhkan banyak waktu, tetapi hanya memeriksa satu saja hanya membutuhkan beberapa napas waktu. Orang-orang mencibir ke dalam, berpikir bahwa keserakahannya akan menyebabkan dia tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Melihat mereka dengan cepat membalik-balik peti mati, tatapan mereka penuh dengan ejekan. Yu Chang Hao sekarang telah membuka peti mati ketiganya. Tidak seperti Sue Yu, dia hanya mengandalkan keberuntungan. Di peti mati ketiga, dia menemukan harta karun yang luar biasa. Ketika dia membuka peti mati, cahaya kemasan meletus dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Runenya menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia melebarkan sayapnya. Tekanan kuat turun, mengunci harta karun itu dan mencoba menyimpannya. Item harta karun memiliki item spiritnya sendiri, dan item spirit memiliki keinginannya sendiri. Jika seseorang yang lemah ingin menaklukkan mereka, mereka akan berjuang dan mencoba melarikan diri pada saat pertama. Item harta karun biasa tidak memiliki item spirit cerdas. Tapi semakin kuat item treasure tersebut, semakin pintar item spiritnya dan semakin mereka tidak ingin ditahan oleh orang lain. Jadi harta karun yang ditemukan Yu Chang Hao pasti sangat kuat. Gangguan itu membawa kecemburuan tak berujung dari orang lain, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Di satu sisi, Sue Yu mencoba berkomunikasi dengan cakar tulang naga jahat. Sementara di sini, Yu Chang Hao mencoba menaklukkan item harta karun ini. Tetapi untuk menaklukkan harta karun seperti itu sangatlah sulit. Lagi pula, item treasure adalah untuk ahli foundation forging. Mereka baru saja di puncak siantian. Yu Chang Hao dan Sue Yu telah menemukan target mereka sendiri, sementara yang lain melakukan yang terbaik untuk menemukan keberadaan yang begitu kuat juga. Beberapa orang telah menemukan dua item treasure, tetapi item treasure yang mereka temukan hanya berkualitas biasa. Bahkan setelah melalui peti mati bergizi, item spirit mereka tidak terlalu cerdas. Kualitas bawaan dari item treasure harus membatasi pertumbuhannya. Beberapa orang merasa seperti mereka akhirnya mengerti mengapa Long Chen memilih untuk melewati begitu banyak peti mati. Dia jelas mencari item harta terkuat. Membuka peti mati membutuhkan waktu, dan ingin menaklukkan item harta karun yang kuat juga membutuhkan banyak waktu dan energi. Sekarang semua orang tiba-tiba memahami dan mulai mencari item harta karun yang lebih kuat. Ledakan. Tiba-tiba, peringkat tiga celestial menemukan sabit di peti mati. Begitu peti mati dibuka, sabit itu mencoba melarikan diri. Peringkat tiga celestial meraihnya dan menolak untuk melepaskannya. Akibatnya, Runeh sabit menyala, dan kekuatannya langsung meledakkan peringkat tiga celestial menjadi bit. Para ahli yang lebih lemah dari peringkat tiga celestial itu semua merasa kedinginan. Jika mereka menginginkan harta karun yang kuat, mereka harus memiliki kekuatan yang sesuai. Kalau tidak, mereka akan sama dengan orang itu. Mati. Tepat setelah orang itu binasa, orang lain terbunuh oleh tombak berwarna darah yang dia coba tundukkan. Akibatnya, tombak itu membunuhnya dan menjelma menjadi seberkas cahaya yang terbang menjauh. Itu sangat cepat sehingga tidak ada orang lain yang punya waktu untuk mencoba dan menghentikannya. Dua ahli meninggal begitu saja, dan dua item harta terbang menjauh. Semua orang terbangun dari keserakahan mereka. Sebelum Anda dapat berpikir untuk mendapatkan harta karun, Anda harus memastikan bahwa Anda dapat mempertahankan hidup Anda. Beberapa ahli bahkan menjadi terlalu takut untuk menguji peruntungan mereka sendiri. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil agar mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk menyimpan harta karun. Sebagai hasilnya, ahli yang benar mencari sesama ahli yang benar, ahli yang benar mencari ahli yang benar, dan ahli raskuno mencari ahli raskuno. Semua orang menemukan teman mereka, karena jika tidak, itu akan terlalu berbahaya. Setelah membentuk aliansi sementara, mereka mulai mencari item harta karun yang lebih kuat. Begitu mereka menemukannya, mereka akan bekerja sama untuk menekannya, dan itu akan pergi ke orang pertama yang menyadarinya. Adapun orang yang menemukan harta karun itu, mereka harus bekerja dengan yang lain sesudahnya dan tidak bisa lagi mencari milik mereka sendiri. Para ahli raskuno dan ahli korupsi hanya membentuk kesepakatan vokal. Tetapi para ahli yang benar membutuhkan sumpah racun yang sangat kejam sebelum mereka mulai bekerja sama. Itu membuat ahli raskuno dan ahli korupsi mencibir dengan jijik. Dari 700 ahli, hampir setengahnya berasal dari raskuno. Mereka adalah kelompok terkuat di sini. Mereka tidak hanya memiliki keunggulan angka, tetapi mereka juga memiliki 8 celestial peringkat 3 bawaan dan lebih dari 20 celestial peringkat 3 biasa. Adapun ahli yang tersisa, meskipun ahli yang benar melebihi jumlah ahli yang rusak, mereka jelas lebih rendah dalam hal kualitas. Selain ahli puncak seperti Sueyu, jalur rusak juga memiliki 4 peringkat bawaan 3 celestial dan 7 peringkat biasa 3 celestial. Jalan yang benar terutama terdiri dari peringkat 2 celestial dan selusin celestial peringkat 1. Tidak diketahui bagaimana mereka hidup sampai begitu dalam ke jalan abadi. Jalan yang benar bahkan tidak memiliki satupun peringkat 3 celestial bawaan di pihak mereka. Mereka hanya memiliki 2 celestial peringkat 3 biasa. Di mata yang lain, mereka hanyalah sekawanan domba. Adapun Long Chen, dia benar-benar kuat. Mungkin dia akan berdiri di sisi jalan yang benar, tapi terus kenapa? Yu Chang Hao sebelumnya telah melepaskan salah satu serangan intinya, dan Long Chen tidak berani menerimanya. Itu berarti dia takut. Mereka jelas bahwa begitu saatnya tiba, mereka akan membunuh semua idiot ini dengan sumpah keras mereka. Long Chen mengabaikan mereka. Dia tidak pernah khawatir tentang apapun yang bukan urusannya. Jika dia tidak menggunakan lonceng tanah timur dengan benar selagi dia bisa, dia tidak akan menjadi Long Chen. Dengan bantuan Yue Xiao Qian, dia memperoleh harta karun setiap beberapa nafas. Dia tidak peduli level apa yang dimiliki harta karun ini. Di depan lonceng tanah timur-timur, mereka bukan apa-apa. Tidak peduli betapa menakjubkan item treasure itu, mereka adalah anak-anak kecil di depan Eastern Wastelen Bell. Mereka bahkan tidak berani memperlihatkan taring mereka. Barang-barang harta karun diserahkan ke ruang spiritualnya satu per satu, dan mereka sudah menumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Ada lebih dari 200 orang. Selain itu, ada beberapa keberadaan yang menakjubkan di antara mereka. Mereka memiliki fluktuasi yang kuat, tetapi di depan lonceng tanah timur, mereka tidak berani melakukan apapun. Jika tidak, Long Chen tidak tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk menekan mereka semua. Jam demi jam berlalu satu demi satu. Setelah enam jam, Long Chen telah memperoleh lebih dari 500 harta. Tiba-tiba, fluktuasi yang menakutkan menghilang. Hahaha, tawa liar terdengar dari mulut Yu Chang Hao. Sebuah baju besi emas muncul di tubuhnya, menutupi dia seluruhnya. Bab 872 banding 872. Yu Chang Hao sepertinya dilapisi emas. Apa yang dia dapatkan adalah baju besi pertempuran emas, dan yang sangat kuat pada saat itu. Dia tampak sangat mendominasi dan mengesankan sekarang, praktis seperti dewa pertempuran emas. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Sue Yu. Dia melihat bahwa Sue Yu masih berusaha terhubung dengan hartanya. Dia memiliki keinginan untuk mengganggunya, tetapi dia masih menyerah pada akhirnya. Cakar tulang naga jahat itu adalah harta yang sangat kuat. Apapun yang berasal dari tubuh naga adalah harta karun alam. Mungkin cakar itu berada pada level yang lebih tinggi dari armornya. Namun, Sue Yu adalah bagian dari jalan rusak. Meskipun ras kuno selalu netral, selama tidak ada yang datang untuk memprovokasi dia, dia tidak bisa menyerang jalur rusak. Dia mendengus. Meskipun dia sedikit tidak mau, dia menyerah untuk menyerang Sue Yu. Tatapannya berputar-putar di sekitar gunung sampai dia melihat Long Chen yang jauh. Long Chen, tunggu saja. Yu Changhao mencibir ke dalam. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian memutuskan untuk tidak menyerang Long Chen untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia mulai mencari lebih banyak peti mati. Menemukan lebih banyak harta lebih penting sekarang. Dengan baju besi emas ini, kekuatan pertahanannya meningkat pesat. Selanjutnya, saat ini, dia masih belum bisa mengaktifkan kekuatan aslinya. Begitu dia mencapai ekspansi laut, pertahanannya akan naik ke tingkat yang benar-benar mengejutkan. Jadi Yu Changhao mungkin ingin segera membunuh Long Chen, tetapi dia juga tahu Long Chen tidak mudah ditangani. Jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, itu akan menyanyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak harta. Kesempatan ini sangat jarang. Jika dia tidak memanfaatkan momen itu, kehilangan harta yang lebih kuat hanya untuk membunuh Long Chen, itu akan menjadi kerugian. Long Chen tidak melirik ke arah Yu Changhao, tetapi dia selalu waspada terhadapnya. Hanya sekali dia melihatnya pergi ke peti mati lain dia rileks. Dia memperoleh seratus harta dalam satu jam. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk melawannya? Setelah empat jam berikutnya, orang-orang secara bertahap menemukan bahwa jumlah peti mati yang dibuka menurun. Mereka mulai memperluas jangkauan pencarian mereka. Semua orang sangat bersemangat. Mereka setidaknya telah memperoleh satu item harta karun, dan beberapa telah memperoleh hingga empat. Peringkat satu celestial dari jalan benar yang telah memperoleh item harta karun langsung pergi daripada melanjutkan. Mereka sangat pintar. Jika mereka memiliki terlalu banyak item harta, maka dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bahkan jika ahli rusak dan ahli ras kuno tidak melakukan apa-apa, ahli benar lainnya akan melakukannya. Item harta karun yang mereka peroleh tidak bisa dianggap bagus, tapi juga tidak buruk. Namun, mereka tidak akan membuat orang lain iri, jadi cepat-cepat pergi adalah keputusan yang tepat. Adapun mereka yang tetap tinggal, setidaknya mereka semua peringkat dua celestial. Meskipun peringkat dua celestial itu tidak bisa mengalahkan peringkat tiga celestial, mereka agak sombong, berpikir bahwa bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan satu, mereka masih bisa melarikan diri. Berengsek, bagaimana ini mungkin? Longchen baru saja membuka peti mati ini, dan saya dengan jelas melihat cahaya harta karun datang dari dalam. Pasti ada harta karun. Tiba-tiba, salah satu ahli ras kuno meraum dengan marah. Karena dia tidak dapat menemukan peti mati lain, dia tiba-tiba berpikir untuk memeriksa salah satu peti mati yang telah dilalui Longchen. Hanya karena itu adalah sesuatu yang Longchen anggap remeh bukan berarti itu tidak berguna baginya. Apa? Anda juga tidak menemukan apa-apa. Aku telah melewati tujuh peti mati yang telah dilalui Longchen, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Teriak ahli peringkat kuno lainnya. Longchen mengutuk di dalam. Dia akhirnya diperhatikan. Melihat para ahli ras kuno yang marah itu, dia sangat marah sehingga dia ingin meremas leher mereka. Teriakan mereka menyebabkan semua orang berhenti dan melihat Longchen dengan kaget. Ini pasti memiliki seni rahasia yang memungkinkan dia untuk mengekstrak harta di dalamnya tanpa membuka peti mati sepenuhnya. Raung salah satu ahli ras kuno. Cahaya rakus muncul di matanya. Jika dia benar, maka bahkan jika setengah peti mati yang telah Longchen lalui kosong, jumlah harta yang dia peroleh harus lebih dari seratus. Memikirkan seratus item harta, mata semua orang menjadi merah. Bunuh Longchen dan ambil item harta karunnya. Pangka tiga celestial yang kuat dari ras kuno meraum dan mengambil inisiatif. Meskipun dia bukan celestial peringkat tiga bawaan, auranya seperti laut. Tombaknya menusuk ke arah Longchen seperti naga beracun. Serangan ini mengandung kekuatan mengerikan yang menyebabkan dunia bergemuruh. Dia adalah seorang ahli yang sangat sombong, tetapi dia juga memiliki kekuatan untuk menjadi sombong. Serangan ini benar-benar menakutkan, dan menutup semua jalur pelarian Longchen. Mengikutinya, ahli ras kuno lainnya juga menyerang. Sebelumnya, mereka semua pernah melihatnya melawan Yu Changhao. Meskipun dia kuat, untuk item harta karun yang tidak diketahui yang dia miliki, mereka memilih untuk mati-matian untuk membunuhnya. Itu karena begitu Yu Changhao memutuskan untuk bergabung, semua harta karun itu akan menjadi miliknya. Xiao Qian, kamu terus membalik-balik peti mati saat perhatian mereka terganggu. Aku akan menanganinya, kata Longchen, menghentikannya untuk menyerang. Dia sendiri sudah cukup. Lonceng Tanah Timur telah mengatakan bahwa selama Longchen tetap berada di gunung ini, ia akan dapat mengambil harta karun di peti mati apapun yang dibuka Yue Xiao Qian. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa, kata Longchen sambil tertawa. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia langsung menyerang ahli pertama yang menyerangnya. Pedangnya menebas tombaknya. Ledakan. Pakar Raskuno dipaksa kembali oleh Longchen. Pada saat ini, Longchen menjadi tertutup oleh kekuatan petir, dan dia muncul di depannya lagi seperti dia telah berteleportasi. Dia terlalu cepat. Dengan kilatan tubuh petirnya, terutama pada jarak sedekat itu, orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Pedang Longchen menembus kepalanya, dan itu meledak seperti melon. Serangan ini telah menahan kekuatan gunturnya, dan itu telah menghancurkan jiwanya bersama dengan tubuhnya. Tidak ada sedikitpun kemungkinan dia melarikan diri. Split the heavens. Setelah membunuh satu, Longchen tidak ragu-ragu. Pedang besarnya mengarah ke langit, dan gambar pedang besar muncul. Itu memangkas para ahli yang menuduhnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Serangan Longchen hampir seketika dan sangat kuat. Meskipun ahli Raskuno segera pergi untuk memblokir, beberapa orang masih terserang. Beberapa ahli Raskuno langsung meledak. Bahkan dalam kematian, mereka tidak bisa memahami bagaimana Longchen bisa secara instan melepaskan gerakan yang begitu kuat. Lebih dari sepuluh dari mereka terbunuh dalam sekejap. Bahkan pertahanan tergesa-gesa mereka tidak dapat memblokir kekuatan Longchen. Saat ini, Longchen tidak lagi menahan diri. Ia bersiap menjalani pembantaian. Raskuno ini terlalu sombong, dan karena mereka ingin membunuhnya, dia pasti tidak akan berbelas kasihan. Hanya empat penyerang yang berhasil selamat dari serangannya. Keempatnya semua adalah peringkat tiga celestial bawaan. Meskipun serangannya datang tiba-tiba, dengan kekuatan mereka yang luar biasa, mereka berhasil menekan dampak serangannya. Tapi mereka masih diliputi ketakutan yang masih ada. Tanpa mengumpulkan kekuatan apapun, Longchen mampu melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Ini sudah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Longchen mengayunkan pedangnya, meletakkannya di bahunya. Tubuhnya diselimuti oleh petir yang mengalir. Kamu ingin membunuhku? Saya akan menyambut Anda kapan saja. Selama Anda merasa tenggorokan Anda cukup keras, datanglah sesuka Anda. Petik 2. Kalian semua, minggir, biarkan aku membunuh orang sombong ini. Yu Changhao mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Longchen. Krune beredar di sayapnya, memanggil cahaya tajam yang tiba-tiba melesat ke arah Longchen. Itu sebenarnya langkah yang sama seperti sebelumnya. Sombong. Ini dianggap sombong. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa arogansi yang sebenarnya. Petik 2. Longchen mencibir, auranya beredar. Jubah hitamnya mulai melayang tanpa ada angin. Manik kekacauan utamanya beredar dan kekuatan keempat bintangnya meledak. Pedang besarnya menebas, melepaskan sinar pedang Ki. Ledakan. Gelombang Ki yang mengamuk meletus. Apa? Semua orang terkejut melihat serangan mengerikan Yu Changhao dihancurkan oleh pedang Longchen. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, Longchen jelas tidak berani menerima serangan itu. Tapi sekarang dia dengan mudah memecahkannya. Apakah ini berarti bahwa Longchen telah menahan sebelumnya? Di mana yang kamu cari, idiot? Yu Changhao tidak bisa mempercayai matanya. Salah satu serangan intinya telah dihancurkan hanya dengan kekuatan brutal. Saat dia tertegun, sebuah tangan dengan kejam menamparkan wajahnya. Pada saat dia bereaksi, dia terpukul. Yu Changhao balas menembak seperti bintang jatuh di depan semua orang. Dia terhempas ke tanah, membentuk kawah besar. Bahkan peti mati di sekitarnya dikuburkan. Yang tidak patuh, apakah ditampar terasa sangat nyaman bagimu? Cemoh Longchen, mengayunkan tangannya. Longchen pasti menyembunyikan kekuatannya. Betapa seramnya, inilah yang kebanyakan orang pikirkan. Sebenarnya, Longchen benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Ketika dia bertarung melawan Yu Changhao sebelumnya, formasi itu mungkin telah menghentikan seni magisnya, tetapi itu tidak menghentikan seni tubuh Hegemon sembilan bintang. Hanya saja Longchen tidak ingin menjadi target semua orang sedini ini. Bertahan sebentar untuk menghasilkan banyak uang adalah cara raja. Tapi di tengah kekayaannya, dia telah diperhatikan oleh orang lain. Sekarang tidak ada gunanya bertahan lebih lama lagi. Dia segera melepaskan kekuatan transformasi bintang ke-8 dan panggung surga ke-12. Tiba-tiba, tanah meledak dan pilar cahaya membumbung tinggi ke langit. Yu Changhao muncul, sosok ilusi besar di belakangnya. Sebuah tanda emas menyala di dahinya, dan tekanan mengerikan datang darinya, yang menyebabkan ruang di sekitarnya berputar. Longchen, mati. Sayap Yu Changhao tiba-tiba menunjuk ke langit. Semua orang ngeri melihat air mata hampa. Bab 873 Raungan geram Yu Changhao mengguncang langit. Dia dikelilingi oleh lautan rune tiga warna. Auranya sakral dan kuat, dipenuhi dengan udara pembunuh. Dia jelas sudah mengamuk. Mengikuti aumannya, langit dan bumi bergetar. Ini adalah tekanan yang tak tertandingi. Semua orang memandang Yu Changhao dengan ngeri. Dia tampak seperti iblis yang marah. Sayapnya terlipat dan mengarah ke langit. Semua runenya diserap oleh sayapnya. Dalam sekejap, bahkan kekosongan pun terkoyak, membuat semua orang terkejut. Ketika sayapnya sekali lagi terbuka, seluruh tubuhnya memiliki cahaya yang bersirkulasi di sekitarnya. Auranya menyebabkan peringkat dua celestial bergetar ketakutan. Di depan tekanannya, mereka bahkan merasa sulit bernapas. Longchen, kau membuatku marah. Sekarang kematian akan menjadi hal yang sangat mewah untuk Anda. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Anda hina, manusia rendah. Saya akan membiarkan Anda melihat harga untuk mempermalukan ras kuno suci. Tebasan surgawi bulu darah. Petik 2. Salah satu sayap Yu Changhao terangkat dan kemudian menebas ke bawah. Saat itu, Rune di bulunya semuanya beredar dan aura Grandao muncul. Ini adalah serangan yang menakutkan. Tanda di sayap Yu Changhao itu adalah akar dari kemampuan sucinya. Berkat mereka, sayapnya bahkan bisa digambarkan sebagai item harta karun bawaan, memungkinkan setiap serangannya membunuh peringkat 3 celestial dengan mudah. Semua celestial peringkat 2 pucat seperti kertas sekarang. Serangan ini bahkan tidak datang ke arah mereka, tapi hanya tekanan darinya yang tak tertahankan. Mereka merasa seperti tubuh mereka terkoyak. Mereka semua ngeri, tidak lagi repot mencari item treasure. Ser. Mereka semua kabur. Mereka takut gelombang kejut sekecil apapun bisa membunuh mereka. Jika itu terjadi, maka harta yang mereka temukan semuanya akan sia-sia. Huff! Idiot! Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki beberapa kemampuan, Anda dapat menantang Tuan Yu Changhao? Anda benar-benar seekor katak di dasar sumur. Sekarang Anda telah melakukannya, ejek seorang ahli ras kuno, dipenuhi dengan kegembiraan. Benar, umat manusia hanyalah sekelompok idiot. Tuan Yu Changhao adalah pahlawan tak tertandingi yang kekuatannya mengguncang surga. Longchen, kamu meremehkannya, kata ahli ras kuno lainnya. Sebenarnya, semua ras kuno meremehkan ras manusia. Ekspresi para ahli yang benar tenggelam. Ini keterlaluan. Ini pada dasarnya mengutuk mereka tepat di hidung. Harus diketahui bahwa para ahli jalur rusak tidak lagi benar-benar menganggap diri mereka sebagai bagian dari umat manusia. Mereka menganggap diri mereka sebagai anak-anak dewa yang rusak. Mereka adalah keturunan dewa mereka. Meskipun mereka dalam wujud manusia, ada garis yang jelas antara mereka dan ras manusia. Dan kutukan ras kuno hanya mempengaruhi para ahli jalan benar. Tetapi meskipun para ahli yang benar sangat marah, mereka tidak membalas. Ras kuno terlalu kuat, dan mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Dalam hati mereka, mereka berharap Longchen berjuang untuk martabat umat manusia. Dalam hal inferioritas, siapa yang bisa dibandingkan dengan ras kuno Anda? Sekelompok bibrida yang lahir dari manusia dan binatang, apakah ini cara Anda berbicara dengan nenek moyang Anda? Maka hari ini, leluhur Anda akan dengan tepat mengajari Anda pelajaran tentang bagaimana berbicara dengan leluhur Anda. Petik 2 Cincin surgawi Longchen mulai beredar, dan aura agung melonjak ke awan. Tekanan Longchen mulai melonjak. Bintang istana pencerahannya telah mencapai transformasi bintang ke-8, dan selama ini, dia tidak pernah berhenti minum obatnya. Sudah ada tanda-tanda bintang istana pencerahan mendekati transformasi bintang ke-9. Meski masih ada cara untuk pergi, setiap pil obat masih bisa meningkatkan kekuatannya sedikitpun. Sekarang Longchen melepaskan kekuatan penuhnya, tekanannya menyebabkan dunia bergetar. Itu bahkan lebih agung, bahkan lebih mengesankan daripada apa yang disebabkan oleh Yu Chang Hao. Para ahli ras kuno yang mencibir itu menutup mulut mereka dengan erat. Sekarang aura Longchen telah meletus ke tingkat ini, itu seperti tamparan kejam di wajah mereka. Dan itu adalah tamparan yang sangat keras. Kakak magang senior Longchen benar-benar layak menjadi salah satu ahli jalan lurus kami. Hei hei, dengan benar ajari para ahli ras kuno ini kekuatan dari jalan benar kita. Para ahli yang benar sangat bersemangat. Sebelumnya, mereka tidak berani menanggapi penghinaan ras kuno. Sekarang mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Bagus, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Itulah satu-satunya cara agar hal ini menarik. Jika Anda mati hanya dalam satu gerakan, itu akan terlalu membosankan. Senyum sinis muncul di wajah Yu Chang Hao. Tanda di sayapnya mulai bersinar lebih terang. Dia jelas masih menahan sebelumnya, takut membunuh Longchen dengan satu gerakan dan membiarkannya pergi terlalu mudah. Sekarang aura Longchen telah meletus, dia bisa melepaskannya. Seni berpose kamu masih kurang. Jika keterampilan Anda tidak cocok, Anda hanya akan menjadi orang bodoh. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa mencoba berpose tanpa kekuatan apapun akan ada harganya. Petik 2. Ledakan. Pedang Longchen tiba-tiba menebas dengan suara yang merobek ruang. Gambar pedang besar tanpa ampun merobek langit dan bumi menuju Yu Chang Hao. Itu adalah bentuk pertama dari Split the Heavens, tapi serangan ini berkali-kali lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Gemuruh yang menusuk telinga datang darinya. Serangannya bertabrakan dengan serangan Yu Chang Hao. Gunung berguncang dan peti mati yang tak terhitung jumlahnya langsung terlempar ke udara sebelum jatuh kembali. Gelombang Ki meletus, dan banyak ahli yang melarikan diri ke kejauhan masih dikirim terbang, muntah darah. Mereka masih meremehkan kekuatan mereka. Untungnya, mereka telah mundur cukup jauh, jika tidak, gelombang kejut ini akan membunuh mereka. Mereka sekarang melarikan diri lebih jauh. Beberapa bahkan melarikan diri ke belakang gunung, merasa lebih aman. Hanya Yue Xiao Qian yang terus membuka peti mati sambil mengawasi Longchen. Selama dia membuka peti mati sedikit, harta karun di dalamnya akan menghilang. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, dia tidak punya waktu untuk bertanya. Tapi dia bisa menebak bahwa Longchen memiliki beberapa metode untuk mengambil harta bahkan dari kejauhan. Harta karun ini sangat penting bagi Longchen, jadi Yue Xiao Qian melakukan yang terbaik untuk membuka sebanyak mungkin. Longchen dan Yu Chang Hao tiba-tiba muncul di udara setelah tabrakan serangan mereka. Sayap mereka bergetar, dan mereka saling menyerang dengan marah. Baru sekarang semua orang menyadari betapa menakutkannya Yu Chang Hao. Tangan, kaki, dan sayapnya adalah senjata ofensif yang kuat. Sayapnya sangat kuat, praktis dua item harta tak tertandingi. Ketika mereka bertabrakan dengan pedang Longchen, percikan api terbang dan dering logam datang dari mereka. Suara ledakan terus menerus terdengar di udara. Pedang Longchen terus menari di udara, dan gerakannya agak berantakan di hadapan enam anggota tubuh Yu Chang Hao. Frekuensi serangan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia tangani sebelumnya. Meskipun Yu Chang Hao adalah musuhnya, Longchen harus mengakui bahwa dia sangat kuat. Kemampuan bertarung jarak dekat yang aneh ini sangat mengesankan. Sayapnya sangat sulit untuk ditangani. Setiap serangannya bisa menyebabkan gunung runtuh. Jika pedang Longchen tidak cukup kuat, tidak akan ada cara untuk mengikutinya. Hei hei, Longchen, apakah kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini? Kamu benar-benar mengecewakan. Saat Yu Chang Hao berbicara, gerakannya secara alami melambat sedikitpun. Longchen menamparkan wajahnya. Siapa yang membiarkanmu berpose? Wajahmu benar-benar tebal. Tanganku bahkan sakit karena menamparnya. Kamu bahkan tidak punya otak untuk mempelajari pelajaranmu. Ejek Longchen. Teknik menamparkan wajahnya sudah mencapai tingkat surgawi. Tapi Longchen juga merasa tidak berdaya karena serangan semacam ini tidak bisa membunuh orang. Begitu tamparan ini mengandung niat membunuh atau energi yang terkumpul, yah, orang-orang ini semuanya ahli, jadi mereka akan segera merasakannya. Maka dia tidak akan bisa menyerang siapapun dengan itu. Jika itu hanya serangan acak yang tidak mengandung niat membunuh, maka dari jarak dekat, kemungkinan serangannya hampir 100%. Tapi satu-satunya efek yang terbaik adalah mempermalukan lawannya. Itu tidak menimbulkan kekuatan ofensif. Meski serangannya tidak mengandung kekuatan ofensif, itu hanya berbicara tentang tubuh fisik. Itu memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa ketika datang kepikiran. Mata Yu Chang Hao berubah merah. Dia sudah lupa berapa kali dia ditampar wajahnya oleh Longchen. Jika dia tidak bisa membunuh Longchen, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia kultifasi. Dan bahkan jika dia membunuh Longchen, fakta bahwa dia telah ditampar akan menjadi noda yang tidak akan pernah bisa dia bersihkan. Longchen tiba-tiba mencengkeram pedang besarnya dengan kedua tangan dan dengan kejam menebas sayap Yu Chang Hao. Serangan ini mengandung kekuatan penuhnya. Pedangnya mendarat sedikit lebih tinggi dari bagian tengah sayap, titik yang paling mungkin menyebabkan Yu Chang Hao kehilangan keseimbangan. Ini adalah serangan yang Longchen rencanakan untuk sementara waktu. Kemampuan jarak dekat Yu Chang Hao berasal dari fakta bahwa dia bisa melepaskan badai serangan dari sudut yang aneh. Itu juga mengapa Yu Chang Hao berani menantang Leng Yu Yan, yang terkenal tidak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat. Tapi tidak peduli seberapa kuat gerakan itu, akan selalu ada celah. Longchen tidak terbiasa pada awalnya, tetapi setelah terbiasa dengan frekuensi serangannya, dia telah menemukan celah itu. Serangan Longchen mendarat di sayapnya, dan pada saat yang sama, dia menebas secara diagonal. Pergerakan Yu Chang Hao sendiri terlalu cepat, dan sayap kirinya datang menyerang tepat saat sayap kanannya dipukul. Tapi kekuatan Longchen diterapkan secara diagonal, menyebabkan Yu Chang Hao kehilangan keseimbangan. Sayapnya melesat melewati kepala Longchen. Hal yang paling mengejutkan bagi Yu Chang Hao adalah tubuhnya tanpa sadar mulai berputar di udara. Pantatnya akhirnya menghadap Longchen. Seribu tahun kematian. Pedang Longchen menusuk ke depan dengan angin bersiul lurus ke arah pantat Yu Chang Hao. Bab 874 banding 874. Saat Yu Chang Hao berputar di udara, dia memiliki firasat yang sangat buruk. Dia langsung melebarkan sayapnya dan melesat ke depan. Pada saat yang sama, baju besi emasnya menutupi seluruh tubuhnya. Sayangnya, Yu Chang Hao masih tidak secepat Longchen. Pedang Longchen menusuk tepat ke pantat Yu Chang Hao. Suara meringis tulang patah terdengar. Ahaha! Teriakan yang menyayat hati bergema di udara. Melalui jeritan yang menyedihkan itu, mungkin saja bagi setiap orang untuk merasakan rasa sakit yang tak tertahankan yang harus dialaminya. Meskipun Yu Chang Hao telah mengaktifkan baju besi emasnya untuk melindungi dirinya sendiri, dia hanya memakainya untuk sesaat. Itu belum bisa sepenuhnya melepaskan kekuatannya, jadi itu hanya memblokir sebagian dari serangan Longchen. Serangan Longchen telah menusuk tepat ke tulang ekor Yu Chang Hao. Ada kumpulan saraf yang padat di sana. Yu Chang Hao adalah ahli puncak. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Itu terlalu memalukan. Tapi sekarang dia terlalu kesakitan untuk menahannya. Itu Naluri. Mengikuti jeritannya, semua orang merasakan hawa dingin di tulang mereka. Mereka tidak punya pikiran untuk tertawa. Sebaliknya, mereka merasakan simpati yang dalam padanya. Orang-orang ini semuanya ahli, dan mereka sadar bagian tubuh mana yang paling menimbulkan rasa sakit. Mereka merasakan dingin di tulang ekor mereka sendiri. Semua rambut mereka berdiri tegak. Karena berusaha menghindari serangan Longchen dan gagal, Yu Chang Hao menembak ke gunung seperti bola meriam. Tanah runtuh saat lubang besar muncul. Itu gagal. Tapi itu juga bagus. Jika pedang ini terkontaminasi dengan sampah, itu akan menjengkelkan untuk digunakan. Gumam Longchen pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Tanah meledak dan sesosok tubuh membumbung tinggi ke langit. Sosok itu adalah Yu Chang Hao. Matanya benar-benar merah sekarang, terlihat seperti menyemburkan api. Kemarahannya telah mencapai puncaknya. Dia bahkan merasa seperti dia akan meledak. Sakit, penghinaan, dan amarah. Semua emosi negatif itu bergema di benaknya. Tadi, dia sudah cukup kesakitan untuk ingin mati. Meski cederanya telah pulih, rasa sakit itu sepertinya berlarut-larut. Sayap pembelah surga. Yu Chang Hao meraung dan sayapnya terbuka. Aura besar meletus, yang menyebabkan dunia berguncang. Cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sepasang sayap yang membelah surga muncul di langit. Sayap itu panjangnya beberapa mil dan tampak seperti dua bilah terbang. Tapi pedang terbang itu terbuat dari rune emas. Cahaya surgawi beredar. Begitu sayap itu muncul, dunia dipenuhi dengan aura kematian. Mati, Yu Chang Hao membentuk segel tangan, mengendalikan sayap besar untuk menyerang Longchen. Mereka menebas ke arahnya, dan garis hitam kecil muncul di langit tempat mereka lewat. Astaga, kekosongan sedang terkoyak. Teriak orang. Mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya Yu Chang Hao. Sebelumnya, wajah Yu Chang Hao telah ditampar berkali-kali oleh Longchen. Pada akhirnya, pantatnya hampir hancur total. Statusnya sebagai ahli puncak sangat jatuh di hati mereka. Tapi sekarang setelah dia melepaskan serangan ini, mereka menyadari betapa menakutkannya dia. Mereka juga mengagumi pengekangannya. Dia telah menahan kartu truf seperti itu untuk saat ini. Serangan ini akan menentukan pemenangnya. Itu salah satu kemampuan surgawi yang diwarisi dari Rasbulu. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menerima serangan ini. Longchen pasti sudah mati. Kata seorang ahli Ras Kuno. Sebenarnya, Yu Chang Hao tidak berencana menggunakan kemampuan surgawi semacam ini untuk membunuh Longchen. Kemampuan surgawi ini ada harganya. Itu akan menghabiskan rune inti dalam darahnya. Saat ini, dia berada di puncak siantian. Dia harus menjaga kemurnian darahnya sehingga dia bisa maju dengan sempurna ke ekspansi laut. Jika dia menggunakan terlalu banyak energi dari rune intinya karena dia melepaskan gerakan besar seperti itu, itu akan menyebabkan kualitas garis keturunannya turun. Jika dia tidak dapat memulihkannya pada saat ledakan ki spiritual terjadi, dia akan kehilangan kesempatan yang sangat langka itu. Itu tidak bisa diterima. Jadi meskipun dia telah dipermalukan sebelumnya, dia tidak menggunakan gerakan ini. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa menahan amarahnya. Yang dia ingin lakukan hanyalah membunuh Longchen. Untuk membunuh Longchen, dia tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Melihat dua sayap emas besar itu menebas ke arahnya seperti dua bilah divine, rambut Longchen berdiri tegak. Serangan ini benar-benar menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa dibunuh. Longchen menarik napas dalam-dalam. Empat bintang muncul di matanya, dan dia mengangkat pedang besarnya. Sebuah gambar pedang besar membumbung ke langit, dan itu memiliki aura yang mengesankan. Itu seperti pedang dewa yang dipenuhi dengan keinginan yang ingin menghancurkan dunia. Split the Heavens 2, Longchen berteriak di dalam. Pedang besarnya menebas ke arah sayap. Ledakan. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Saat itu, dunia seakan menjadi hening. Itu diam. Tapi di saat berikutnya, suara ledakan besar meletus. Langit dan bumi bergetar, dan peti mati di gunung dikirim terbang. Tidak baik. Lari. Ah. Ceritan menyedihkan terdengar bersamaan dengan suara tubuh yang meledak. Ada terlalu banyak peti mati di puncak gunung. Mereka menembak seperti bola meriam, dan banyak orang tidak dapat menghindarinya. Mereka hancur berkeping-keping. Setengah dari gunung besar ini runtuh karena serangan ini. Bahkan formasi di sini tidak mampu menghentikannya. Saat semua orang merasa terkejut, aura agung meletus. Aura itu penuh dengan kejahatan. Hahaha. Cakar tulang naga rusak adalah milikku. Long Chen, serahkan hidupmu. Petik 2. Sue Yu telah mencoba untuk menaklukkan cakar tulang naga rusak selama ini. Dia sekarang tertawa, suaranya penuh kegembiraan. Tatapannya mendarat di Long Chen di udara. Pada saat ini, rambut Long Chen dan Yu Changhao berantakan, dan aura mereka agak goyah. Pertukaran itu terlalu intens. Itu tidak hanya menghabiskan banyak energi mereka, tetapi itu juga menyebabkan serangan balik yang telah melukai mereka. Long Chen kaget. Dia telah meremehkan Yu Changhao sebelumnya. Tadi, dia telah menggunakan gerakan terkuatnya tetapi masih pergi bersamanya. Jelas bahwa jika dia melawannya ketika jalan abadi baru saja dibuka, dia akan terbunuh. Sekarang Sue Yu memegang cakar tulang sepanjang tiga kaki dan tersenyum sinis padanya. Dia tahu dia akan bergabung. Hahaha, jika kamu ingin bertarung, datanglah. Kapan saya pernah takut pada siapapun? Long Chen tiba-tiba mengeluarkan tawa yang menggetarkan surga. Para ahli yang benar, ahli korupsi, dan ahli ras kuno semuanya terkejut. Sekarang dua ahli puncak akan menyerangnya, tetapi dia masih tidak memiliki niat sedikitpun untuk berlari. Untuk melawan satu lawan dua melawan mereka, dia sangat mendominasi. Tapi ada juga beberapa orang yang mengira dia idiot. Dia tahu cara pamer, tetapi pamer sekarang ada harganya. Dan itu akan menjadi harga yang sangat menyedihkan. Haha, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan senjata baruku. Sueyu tertawa, dan cakar tulang di tangannya melesat langsung ke arah Long Chen. Dalam perjalanan, tiba-tiba menjadi lebih besar, menjadi 300 meter. Long Chen memegang pedang besarnya dengan kedua tangan dan menebaskannya ke cakar tulang. Dia juga ingin melihat seberapa kuat cakar tulang ini. Ledakan, serangan Long Chen bahkan tidak meninggalkan bekas di cakar tulangnya. Sungguh sulit, cakar tulangnya baik-baik saja, tetapi Long Chen merasakan ledakan rasa sakit di kedua lengannya. Cakar tulang dihentikan oleh Long Chen. Tapi kemudian tiba-tiba mulai menutup, ingin menghancurkan Long Chen dalam genggamannya. Kelincahannya sebanding dengan tangan manusia, yang mengejutkan Long Chen. Cakar tulangnya menutup, tapi Long Chen sudah menggunakan lightning body bling untuk melarikan diri. Meskipun dia telah melarikan diri, suara menusup telinga dari saat cakar tulangnya menutup menyebabkan Long Chen melompat ketakutan. Jika dia tertangkap, bahkan jika dia tidak langsung mati, tulangnya pasti sudah hancur. Hahaha, Long Chen, mari kita lihat bagaimana kamu akan lari hari ini. Setelah aku menyingkirkanmu, aku akan menangani Leng Yuyan. Dengan cakar tulang naga jahat ini, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Suwe Yu sangat bersemangat. Tawanya juga penuh percaya diri. Saudara Chang Hao, Anda tidak perlu merasa was-was. Ini sangat licin. Jika kita tidak berhati-hati, dia akan kabur. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membunuhnya? Tanya Suwe Yu. Suwe Yu tahu Yu Chang Hao sangat kuat. Dengan kehadirannya, Long Chen akan kesulitan melarikan diri. Suwe Yu membutuhkan penolong seperti dia, karena kecepatannya sendiri tidak sebanding dengan kecepatan Long Chen. Sekarang dia bisa saja Long Chen membunuh, dan lebih jauh lagi, itu akan dianggap bekerja sama. Mungkin di masa depan, mereka akan bisa bekerja sama sekali lagi ketika dia menangani Leng Yu Yan. Meski memiliki cakar tulang naga jahat, sebenarnya Suwe Yu masih trauma oleh Leng Yu Yan. Cakar tulang saja tidak memberinya jaminan 100%, jadi dia ingin membentuk aliansi dengan Yu Chang Hao. Kemudian kepercayaan dirinya akan meningkat sedikit. Namun, dia tidak punya pikiran untuk menaklukkan Leng Yu Yan. Di matanya, Leng Yu Yan bukanlah seorang wanita. Tidak, dia bahkan bukan manusia. Dia adalah iblis, iblis yang mungkin mengambil nyawanya kapan saja. Baiklah, mari kita bekerja sama untuk membantai orang buas ini. Yu Chang Hao tidak lagi memiliki jaminan untuk bisa membunuh Long Chen sekarang karena gerakan terkuatnya telah diblokir olehnya. Dia terlalu kuat, dan peluangnya untuk membunuh Long Chen sendirian terlalu rendah. Bekerja sama dengan Sue Yu adalah pilihan terbaiknya. Hahaha, bagus, semua ahli korupsi, dengarkan perintah saya. Tangkap wanita itu. Setelah aku membunuh Long Chen, aku ingin menikmatinya dengan benar. Petik 2. Perintah Sue Yu menyebabkan para ahli korupsi tersenyum sedih. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Yue Xiao Qian yang jauh. Bab 875. Pakar yang benar, mereka yang ingin berada di pihak saya, bantu saya melindungi teman saya. Teriak Long Chen tiba-tiba. Tindakannya ini menyebabkan Yue Chang Hao dan Sue Yu tercengang. Sue Yu tiba-tiba tertawa, aku tidak berharap kamu benar-benar meminta bantuan kepada sekelompok sampah. Sepertinya wanita ini pasti sangat penting bagi anda. Hahaha, saya ingin wanita itu. Tangkap dia hidup-hidup. Petik 2. Teriakan Long Chen segera menempatkan para ahli yang benar dalam posisi yang sulit. Long Chen bisa dihitung sebagai ahli yang benar. Tapi sekarang, dia menghadapi Yue Chang Hao dan Sue Yu. Kematiannya secara praktis telah ditetapkan di atas batu. Dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tidak ingin mati karena mereka membantunya. Namun, dari 200 lebih ahli benar yang hadir, ada lebih dari 10 pria berdarah panas yang bergegas ke Yue Xiao Qian. Di mata mereka, apapun yang terjadi, jalan yang benar haruslah menjadi satu keluarga yang bersatu. Tapi di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka melihat yang lainnya bahkan tidak bergerak. Apa, apa yang kamu lakukan, kita semua adalah bagian dari jalan yang benar, dan kita harus bersatu. Raung salah satu pria. Saudara magang senior, Long Chen adalah bagian dari jalan kebenaran kita. Kami membutuhkan perlindungannya, tetapi ketika dia mengalami kesulitan, kami juga harus membantu. Kamu, kamu hanya akan duduk dan menonton. Petik 2. Para ahli benar yang tidak bergerak itu membuang muka, tidak berani melihat orang-orang itu. Tapi setelah dikutuk berkali-kali, salah satu dari mereka akhirnya dikutuk balik, kamu mengutuk siapa? Bukankah kalian semua hanya idiot? Long Chen ingin pamer, dan akibatnya, dia menyinggung banyak orang. Mengapa kami harus membayar tagihan atas tindakannya sendiri? Petik 2. Kamu, kau kecil, kau idiot, mengamuk salah satu dari sedikit pria. Huff, idiot, pergilah dan kirim dirimu sampai mati. Karena kita semua adalah bagian dari jalan yang benar, jangan khawatir, kami akan memastikan untuk menguburkan mayat Anda. Petik 2. Mengikuti kutukan orang-orang itu, kelompok 10 lebih itu akhirnya ragu-ragu. Beberapa dari mereka benar-benar kembali di antara para ahli yang benar. Pada akhirnya, hanya tiga orang yang datang untuk membantu Long Chen. Kamu pengecut, aku mengutuk leluhurmu. Anda telah kehilangan semua wajah dari jalan yang benar. Mengutuk salah satu dari ketiganya. Ketiganya mengabaikan yang tidak peduli itu dan datang ke sisi Yue Xiao Qian. Mereka mengeluarkan senjata mereka, bersiap untuk bertempur sampai mati. Meskipun mereka tahu tindakan mereka ini impulsif, ada suara yang memberi tahu mereka bahkan jika mereka harus mati, mereka harus melindungi harga diri mereka. Mereka tidak bisa menjadi pahlawan yang tak tertandingi seperti Long Chen, tetapi mereka bisa menggunakan hidup mereka untuk membuktikan alasan sebenarnya mereka mulai berkultivasi. Melihat hanya tiga orang yang membantu, Long Chen tidak merasa kecewa. Bahkan, dia tersenyum tipis. Masih ada beberapa orang berdarah panas di jalan benar. Membunuh. Para ahli korupsi menyerang kelompok Yue Xiao Qian yang terdiri dari empat orang. Pada saat yang sama, Yu Chang Hao mengeluarkan busur emas. Itu adalah senjata sebenarnya dari Ras Feder. Yu Chang Hao selalu orang yang sombong. Yang lain mengira poin terkuat Ras Feder adalah keterampilan memanah mereka, tetapi ketika dia bertarung dengan orang lain, dia praktis tidak pernah menggunakan memanah. Itu karena dia selalu mempertahankan rekor tak tertandingi melawan para ahli di ranah yang sama. Tapi rekor ini pertama kali dipecahkan ketika Leng Yu Yan hampir menusuk kepalanya, dan kemudian dipecahkan oleh tamparan berturut-turut Long Chen yang bergema. Dia akhirnya mengeluarkan senjata aslinya. Setelah mengeluarkan busur ini, Yu Chang Hao sangat marah. Ini menunjukkan bahwa dia telah kalah dari Long Chen dalam pertempuran jarak dekat. Mati, dia menarik busurnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi, menyerap energi langit dan bumi untuk membentuk panah emas besar. Anak panah itu melesat dengan gemuruh yang menggelegar. Cahayanya menyilaukan dan mengesankan. Ledakan, Long Chen mengayunkan pedangnya. Sebuah gambar pedang menebas panah, menghancurkannya. Tapi Long Chen terkejut karena kekuatannya menyebabkan lengannya terasa sedikit mati rasa. Melihat Yu Chang Hao sekali lagi menarik busurnya, Long Chen mendengus. Sayapnya mengepak, dan dia mengaktifkan lightning body bling. Dia muncul tepat di depan Yu Chang Hao dalam sekejap, pedangnya menebas ke bawah. Dia sangat cepat, tiba di depannya sebelum dia bisa melepaskan panah keduanya. Busurnya tiba-tiba berbalik, dan dia benar-benar menggunakannya untuk memblokir pedangnya. Suara aneh terdengar, Long Chen merasakan kekuatan aneh menjatuhkannya kembali. Dia terkejut, Yu Chang Hao sebenarnya ahli dalam pertempuran jarak jauh dan jarak dekat dengan busur. Tepat saat dia terlempar ke belakang, cakar tulang besar datang ke arahnya. Ledakan, dia menebas pedang besarnya melawan serangan Sue Yu, mengandalkan kekuatan rebound untuk menghindari panah kedua Yu Chang Hao. Long Chen mendorong lightning body bling secara maksimal. Dia langsung tiba di samping Sue Yu. Karena cakar tulang naga jahat baru saja terlempar, Sue Yu tidak dapat menggunakannya untuk bertahan. Long Chen ingin memanfaatkan untuk membunuh Sue Yu di sini. Dari ketiganya, Sue Yu adalah yang terlemah dalam pertarungan jarak dekat. Untuk membunuhnya, cara terbaik adalah dalam jarak dekat. Melihat Long Chen tiba-tiba muncul di sampingnya, ekspresi Sue Yu berubah. Dia secara pribadi telah mengalami betapa berbahayanya Long Chen dari jarak dekat. Tetapi bahkan jika dia ingin mundur, sudah terlambat. Dia tidak memiliki kecepatan menakutkan Long Chen. Dia buru-buru memblokir dengan pedang hitamnya. Akibatnya, dia terjebak dalam situasi berbahaya, dan setelah hampir berhasil memblokir dua serangan, yang ketiga hampir menebas bahunya, menyebabkan dia menjadi pucat. Jika dia dipukul, maka kekuatan dalam pedang Long Chen akan segera meletus di dalam tubuhnya. Dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat seperti Yu Chang Hao. Kakak Sue Yu, jangan panik. Saya akan membantu. Dengan Long Chen melawan Sue Yu dari jarak dekat, Yu Chang Hao tidak bisa menggunakan serangan jarak jauhnya jika dia mengenai orang yang salah. Dia menembak ke depan, menggunakan busurnya sebagai senjata yang menusuk jantung Long Chen. Long Chen mundur setengah langkah, tidak ingin membawa busur Yu Chang Hao secara langsung. Busur itu aneh dan mampu memantulkan kembali kekuatan seseorang. Dengan bantuan Yu Chang Hao, Sue Yu akhirnya beristirahat. Dia sekali lagi mengirim cakar tulang untuk menyerang Long Chen. Mereka bertiga bertempur sengit di udara. Para murid yang rusak di bawah telah tiba di depan kelompok 4 Yue Xiaokian. Mereka berempat bertahan dengan nyawa mereka. Tapi ketiganya hanya peringkat 2 Celestial biasa. Di depan banyak ahli ini, mereka hanya bisa mundur dengan menyedihkan. Untungnya, Yue Xiaokian membantu mereka, yang merupakan satu-satunya alasan mereka masih hidup. Selanjutnya, yang menyerang mereka hanya peringkat 2 Celestial. Peringkat 3 Celestial berada di belakang memberikan dukungan. Mereka semua tahu Sue Yu ingin menangkapnya hidup-hidup. Jadi mereka tidak berani melangkah terlalu jauh dan membuatnya bunuh diri. Dengan cara ini, mereka akan meninggalkan sedikit harapan untuknya, dan begitu dia kelelahan, mereka akan menerkam. Mereka berempat mundur dengan cepat. Tiba-tiba, mereka menemukan punggung mereka melawan formasi dan tidak dapat terus mundur. Siapa yang mengatur formasi ini? Apakah Anda mencoba untuk menangkap kami semua? Mengamuk seorang ahli yang benar. Yue Xiaokian tersenyum tipis dan berkata, Keputusan yang kamu buat hari ini membuatku bahagia. Anda telah menyelamatkan diri Anda sendiri. Petik 2 Apa? Mereka bertiga kaget. Sebelum mereka mengerti apa yang terjadi, Sue Xiaokian mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan lembut ditransmisikan melalui tubuh mereka, dan mereka tiba-tiba merasa seperti ada ruang yang berputar di sekitar mereka. Mereka batuk darah. Tetapi setelah itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka berada di ruangan asli itu, memandangi gunung. Gunung itu sekali lagi menyusut menjadi bukit kecil di mata mereka. Sudah ditangani, Yue Xiaokian tiba-tiba melambai pada Longchen. Bagus, lanjutkan dan bunuh mereka, jawab Longchen. Kata-kata Longchen baru saja terdengar ketika pedang Yue Xiaokian melepaskan ribuan sinar cahaya pedang. Pedang ki menghancurkan para ahli yang rusak. Apa? Ketiga ahli benar semuanya terkejut saat melihat pemandangan itu. Yue Xiaokian sebenarnya menakutkan ini. Celestial peringkat dua biasa ditebang seperti gandum di depannya. Apakah seseorang sekuat dia benar-benar membutuhkan mereka bertiga untuk melindunginya? Saya mengerti. Kakak magang senior Longchen sedang menyelamatkan kita. Salah satu dari mereka tiba-tiba menamparkan kakinya. Mereka tiba-tiba menyadari mengapa Longchen meminta mereka untuk membantunya. Sebenarnya, Longchen berniat menyelamatkan siapapun yang membantu. Karena mereka telah berdiri di sisinya, dia telah meminta Yue Xiaokian untuk mengirim mereka ke tempat yang aman di luar formasi. Sebenarnya, dia ingin menyelamatkan semua orang. Dia memberi kesempatan kepada semua ahli yang benar. Tapi sayangnya, mereka tidak mengambilnya. Seseorang menggelengkan kepalanya. Menyesal pantatku. Persetan dengan para idiot itu, mereka pikir mereka bisa bersikap menyendiri. Mereka pantas mati. Saudara magang senior Longchen ingin menyelamatkan kita, dan mereka mengutuknya karena pamer. Persetan dengan ibu mereka, kutuk orang lain yang lebih meledak-ledak. Sekarang Yue Xiaokian menyerang, semua orang melompat kaget. Celestial peringkat tiga itu segera menerkam ke depan, menyadari bahwa mereka telah dimainkan. Cold Moon Slash. Bulan Sabit yang anggun muncul di udara. Mengikuti gerakan pedang Yue Xiaokian, bulan setinggi 30 meter itu berubah menjadi sinar cahaya yang indah yang menerobos ke tengah-tengah mereka. Satu Celestial peringkat tiga biasa terbunuh meskipun memblokir dengan item harta karun. Itu seni magis, hati-hati. Memperingatkan satu orang. Sayangnya, sudah terlambat. Bulan Sabit itu langsung membunuh lebih dari selusin ahli. Dua di antaranya adalah peringkat tiga Celestial. Berengsek, apa yang terjadi? Mengamuk Sue Yu. Dia tidak pernah mengira Yue Xiaokian begitu menakutkan. Yu Changhao berteriak, Ras Kuno, bantu jalan yang rusak membunuh wanita itu. Dengan mudah, kamu bisa membantai para idiot yang hanya menonton kesenangan. Petik 2 Mendengar kata-kata Yu Changhao, para ahli yang benar berubah menjadi hijau karena ketakutan. Bab 876 banding 876 Lari Reaksi pertama dari para ahli yang benar adalah melarikan diri. Sedikit kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di depan para ahli Ras Kuno. Ah! Salah satu ahli Ras Feder tiba-tiba menembakkan panah, langsung membunuh ahli benar yang melarikan diri. Bahkan cincin spasialnya hancur bersamanya. Tapi begitu cincin spasialnya rusak, dua item harta muncul di udara. Menurut alasan, ketika cincin spasial dihancurkan, apapun yang ada di dalamnya akan ditarik ke dalam ruang yang kacau dan menghilang selamanya dari dunia ini. Namun, item treasure berbeda. Barang harta karun orang itu rata-rata, dan spiritualitas mereka tidak cukup tinggi. Menurut tingkat kecerdasan manusia, item harta karun kelas rendah seperti orang bodoh. Awalnya, item harta bukanlah hal yang dapat disimpan dalam cincin spasial yang belum mencapai level item harta karun. Tapi harta karun dengan kecerdasan rendah bisa disimpan dalam cincin spasial. Ketika cincin spasial putus, mereka secara naluria akan merasakan bahaya dan melarikan diri darinya. Bagaimanapun, bahkan jika item harta itu bodoh, mereka masih sangat kuat. Tapi keduanya jelas bodoh. Setelah melarikan diri dari lingkaran spasial, mereka hanya melayang di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Pakar perlombaan bulu adalah yang tercepat. Sayapnya mengepak, dan dia langsung mengambil dua item harta karun itu. Dia sangat senang. Seperti yang diharapkan, cara tercepat untuk menjadi kaya adalah dengan membunuh orang dan mengambil harta mereka. Melihat dia mendapatkan dua item harta hanya dengan membunuh satu orang, semua ahli Raskuno berubah menjadi mata merah. Harus diketahui bahwa membuka peti mati untuk mendapatkan item harta karun membutuhkan banyak waktu. Tapi sekarang, itu terlalu mudah. Dia telah memperoleh dua item harta hanya dalam nafas. Semua ahli Raskuno meraung dan menyerang para ahli benar seperti binatang buas. Astaga, ada penghalang di sini. Sial, apa yang memasang jebakan ini? Membuat marah para ahli yang benar. Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba berpikir bagaimana ketika Sueyu menaklukkan cakar tulang naga jahat, ada puluhan orang yang menjaganya. Beberapa dari mereka telah menyelinap pergi seperti hantu. Sekarang setelah mereka memikirkan hal itu, mereka segera menyadari bahwa itu adalah perbuatan jalan rusak. Mereka sudah lama mengarahkan pandangan mereka pada mereka dan memasang jebakan ini untuk mengambil harta yang telah mereka peroleh. Ahaha! Saudara magang senior Longchen, selamatkan kami. Di bawah pembunuhan para ahli Raskuno, para ahli adil seperti domba gemuk yang dikelilingi oleh serigala lapar. Dalam keputusasaan mereka, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memohon bantuan Longchen. Anda memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri Anda sendiri, tetapi Anda menyerah. Siapa yang kamu keluhkan? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena bertindak seperti tidak penting kecuali jika itu melibatkan Anda. Suara Yue Xiaokian bergema di seluruh. Bahkan dikelilingi oleh ahli korupsi, dia masih melakukannya dengan sangat mudah. Pedangnya terbang di udara, dan bahkan peringkat tiga celestial tidak dapat mengancamnya. Dia membantai mereka, dengan mudah mengambil item harta mereka. Mendengar kata-katanya, para ahli yang benar langsung putus asa. Mereka hanya memiliki dua celestial peringkat tiga, dan mereka bahkan bukan peringkat tiga celestial bawaan. Di depan delapan celestial peringkat tiga bawaan dan lebih dari dua puluh yang biasa, mereka seperti kura-kura yang terperangkap di dalam toples. Kematian adalah satu-satunya pilihan mereka. Berengsek, bagaimana bisa kamu tidak membantu karena sedikit permusuhan? Sebagai ahli yang saleh, apakah hati Anda begitu sempit? Saat semua orang dalam krisis, kita harus bersatu. Teriak salah satu dari peringkat tiga celestial dari jalan yang benar. Dia melihat bahwa Long Chen bertarung secara seimbang melawan Sue Yu dan Yu Chang Hao. Selanjutnya, Yue Xiao Qian tampaknya mudah melawan para ahli korupsi. Jika dia datang untuk membantu, mungkin akan ada sedikit harapan bagi mereka. Long Chen bahkan tidak bisa diganggu untuk melihat orang seperti itu. Dia hanya memperlakukannya seperti anjing yang kentut. Ada pun Yue Xiao Qian, dia sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Kamu, apakah kamu bahkan punya wajah? Mereka tidak berbicara, tetapi salah satu dari orang yang lebih mudah marah yang dikirim oleh Yue Xiao Qian terkutuk. Asap akan keluar dari kepalanya. Sial, ketika kakak magang kakak Long Chen meminta bantuan Anda, Anda hanya berdiri seperti Anda bahkan tidak mengenalnya. Sekarang dia bertarung melawan dua ahli puncak dan Anda masih ingin dia membantu Anda. Dan Anda ingin memainkan permainan moral. Persetan dengan ibumu, apakah kepalamu penuh kotoran? Petik dua. Orang yang marah itu merasa dia akan meledak. Dia langsung naik ke penghalang dan menghancurkannya, mengutuk. Dua lainnya buru-buru mencoba menariknya kembali, tapi mereka terlambat satu langkah. Ketika dia dengan kejam menghancurkan penghalang, penghalang itu meluncurkan serangan balik yang menutupi dia dengan darah. Tapi dia tetap mengutuk mereka. Penghalang ini aneh. Orang-orang di dalam tidak bisa melihat apa yang ada di luar, tetapi tidak menghalangi suara. Mereka dengan jelas mendengar kutukannya, dan volume suara meningkat sepuluh kali lipat. Para ahli yang benar tidak bisa berkata-kata. Mereka sebelumnya mencemoh mereka bertiga karena pergi membantu Yue Xiaokian, mengatakan bahwa begitu mereka mati, mereka akan memastikan untuk menguburkan mayat mereka. Sekarang sepertinya mereka akan menjadi mayat, dan mereka bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Pakar Raskuno itu kejam, dan mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lari ke wanita itu, teriak seorang ahli yang benar tiba-tiba. Selama bencana ini, mereka ingin meminjam kekuatan Yue Xiaokian untuk meredakan tekanan. Bahkan jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka bisa hidup lebih lama. Mungkin jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka mungkin bisa kabur. Menjijikan. Ini, kata ketiga orang di luar dengan jelas. Pada saat yang sama, mereka melihat bahwa lebih banyak orang telah mencapai tempat ini dan melihat pertempuran di bukit dengan kaget. Bagaimanapun, tempat ini tidak terlalu tersembunyi. Itu mudah ditemukan. Sudah ada lusinan orang di sekitar, dan beberapa sudah mengaktifkan giyok fotografi. Melihat tidak tahu malu para ahli yang benar, kemarahan melonjak di mata Yue Xiaokian. Dia belum pernah melihat orang yang begitu hina. Meskipun gagasan ahli yang benar bagus, kekuatan mereka kurang. Menghadapi lusinan celestial peringkat tiga, mereka hampir dimusnahkan sebelum mereka bisa tiba di samping Yue Xiaokian. Ras kuno juga merupakan orang yang tamak. Di mata mereka, para ahli adil adalah sekawanan domba yang gemuk. Jika mereka berhasil mencapai jalur rusak yang melawan Yue Xiaokian, maka semua harta akan berakhir di tangan mereka. Jadi mereka bahkan lebih mendesak daripada para ahli yang benar. Ah! Arai T.S. Rang 3 Celestial baru saja mencapai Yue Xiaokian ketika seorang ahli korab menebas pedangnya ke arahnya. Dia memblokir pedang itu, tetapi sebagai hasilnya, dia dibunuh oleh seorang ahli ras kuno. Pakar ras kuno sangat cepat, langsung merebut cincin spasial orang itu. Ahli korupsi memelototi dengan marah, tetapi ahli ras kuno tertawa dan mengabaikannya. Sampah sudah dibersihkan sekarang. Cepat tangkap wanita itu. Teriak Yu Changhao. Dia dan Sue Yu tidak dapat mengalahkan Long Chen dengan cepat. Dia terlalu kuat, dan kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan satu lawan dua dalam pertempuran yang begitu intens, dia tidak mengungkapkan sedikitpun celah. Setiap gerakannya ganas dan kuat, dan jika mereka mengungkapkan celah, mereka mungkin menerima serangan tiba-tiba dari Long Chen. Sue Yu telah melawan Long Chen sebelumnya, tetapi sekarang Long Chen lebih kuat dari saat itu, jauh lebih kuat sehingga dia hampir tidak bisa mempercayainya. Tapi dia punya pikirannya sendiri. Dia tidak menyerang habis-habisan. Sebagai gantinya, dia mencoba untuk membiasakan diri dengan cakar tulang naga jahat. Long Chen dengan mudah melihat pikiran Sue Yu. Adapun si idiot Yu Chang Hao itu, dia telah ditipu. Dia berpikir bahwa Sue Yu hanya di level ini, dan dia bertarung habis-habisan. Mayoritas serangan Long Chen diblokir olehnya. Long Chen mencibir dan tidak mengeksposnya. Meskipun Yu Chang Hao kuat, dia tidak memiliki otak sedikitpun. Dia hanya seorang idiot yang sombong, dan Long Chen terus melawannya dalam hal daya tahan. Sementara Long Chen menangani mereka, Yue Xiao Qian benar-benar dikelilingi oleh semua orang. Xiao Qian, silakan bunuh mereka semua. Long Chen mengirim Yue Xiao Qian pesan spiritual. Setelah menerima itu, Rune yang berputar di sekitar tubuh Yue Xiao Qian tiba-tiba berubah. Cahaya surgawi beredar, dan Rune-nya berbentuk bunga besar di belakangnya. Para ahli yang menyerang Yue Xiao Qian terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa Yue Xiao Qian memanggil semacam perwujudan, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa bunga ini tampak hidup. Bunga itu mengembun di dahi Yue Xiao Qian. Dan pedangnya menyentuh bagian tengah bunga, dan cahaya yang menakutkan meletus. Cahaya bunga itu menyilaukan dan menyilaukan. Tidak baik, lari. Para ahli ini akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru mundur. Mereka merasakan tekanan yang menakutkan dari bunga itu. Bunga teratai hidup di lumpur. Kembang sepatu menembus air, daunnya tumbuh, bunganya mekar, empulurnya mengembun. Mengikuti nyanyian Yue Xiao Qian, bunga itu dengan cepat mekar, dan inti yang terbentuk dari rune muncul. Itu seperti mimpi, dan sulit untuk mengatakan apakah itu nyata atau palsu. Kembang sepatu pemusnahan dunia, belum. Bunga itu tiba-tiba bergetar. Dunia langsung menjadi diam. Cahaya pelangi yang tak berujung tiba-tiba meletus. Itu indah dan aneh, langsung melahap segalanya dalam jarak seratus mil. Siapapun yang tersentuh oleh cahaya itu tubuhnya dicabik-cabik. Darah memenuhi udara, seolah-olah ini adalah neraka di bumi. Serangan yang mengerikan. Bahkan Long Chen terkejut. Yue Xiao Qian sebenarnya sekuat ini. Gerakannya ini benar-benar menakutkan, dan yang paling menakutkan adalah seberapa cepat dia bisa menggunakan gerakan seperti itu. Selain beberapa Celestial Peringkat 3 yang masih berjuang, tidak ada satupun Peringkat 2 Celestial yang selamat. Lebih jauh lagi, Celestial Peringkat 3 itu hanya berhasil melarikan diri karena mereka memiliki item harta karun yang melindungi tubuh mereka dan telah mundur cukup cepat setelah merasakan bahaya. Mereka tidak berada di wilayah inti serangannya. Namun, selain Peringkat 3 Celestial Bawaan, yang lain semuanya dalam keadaan menyedihkan sekarang. Tubuh mereka telah rusak parah, dan mereka ngeri menemukan bahwa energi Dao Surgawi mereka tidak dapat menyembuhkan luka-luka ini. Kutukan Darah Jiwa Dunia Bawah Tiba-tiba, Sue Yu berteriak. Mata ketiganya terbuka, dan Rune berwarna darah melesat ke arah Longchen. Longchen mencoba menghindar ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang terkunci di sekitarnya. Dia tidak bisa bergerak. Idiot, setelah kamu memasuki medan gaya Space Locking Boku, kamu tidak bisa pergi. Busur emas Yu Changhao tiba-tiba tumbuh menjadi 300 meter. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, bersinar di Longchen. Itu sebenarnya adalah kekuatan penguncian spasial. Longchen hanya bisa menyaksikan Rune kutukan itu melesat ke arahnya. Bab 877 Longchen tidak menyangka Yu Changhao dapat menggunakan item treasure untuk menutup ruang di sekitarnya. Dengan cara ini, dia tidak bisa menghindari kutukan Sue Yu. Tapi dia mencibir dan menatap Sue Yu. Idiot, kamu hanya harus menunggu sampai banyak orang mati. Sekarang Anda harus tahu bahwa kebodohan ada harganya. Apakah Anda pikir saya tidak mempersiapkan pertahanan apapun terhadap kutukan Anda? Petik 2 Longchen hanya berdiri di sana dengan pedangnya. Dia tidak bergerak. Dia hanya membiarkan Rune kutukan mendekatinya. Ini menyebabkan Sue Yu terkejut. Dia memiliki keyakinan mutlak pada seni kutukannya. Jika Longchen dipukul, dia akan segera menjadi lemah. Kemudian mereka bisa menangkapnya hidup-hidup dan menyiksanya. Tapi Sue Yu benar-benar merasa menyesal. Dia seharusnya tidak menahan diri dan menggunakan Longchen sebagai alat untuk melatih cakar tulang naga jahatnya. Jalan rusak telah menderita kerugian besar di sini. Tepat saat Rune kutukan itu akan mendarat di Longchen, sebuah tubuh terbang dan menghantam Rune itu. Apa? Rune kutukan langsung memasuki tubuh orang itu. Dia mulai gemetar, dan warna hitam menyelimuti wajahnya. Sue Yu terkejut karena dia menyadari bahwa orang ini berasal dari jalan yang rusak. Dia benar-benar muncul di sini untuk menggantikan Longchen karena kutukannya. Longchen tersenyum. Begitu dia melihat Sue Yu di sini, dia tahu itu kemungkinan besar akan berubah menjadi pertempuran besar. Jadi dia sudah lama mendiskusikannya dengan Yue Xiaokian. Kutukan semacam ini sangat menakutkan. Jadi Yue Xiaokian selalu menyembunyikan kekuatannya. Jika dia menemui bahaya, dia akan mengirim penggantinya ke Longchen. Sekarang, prediksinya terbukti benar. Ruang di sekitar Longchen relax. Kemampuan penguncian ruang Yu Changhao jelas terbatas. Dia bahkan belum menjadi ahli ekspansi laut, jadi dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan lengkap item harta karun. Longchen tiba-tiba muncul di samping Yu Changhao. Yu Changhao adalah yang terdekat, dan menggunakan lightning body bling, Longchen menutup jarak dalam sekejap. Pedangnya menusuk ke arah busurnya. Yu Changhao telah menghabiskan banyak yuan spiritualnya untuk menggunakan kemampuan khusus item harta karunnya. Akibatnya, Longchen berada pada keuntungan besar sekarang. Tidak ada waktu baginya untuk mengelak. Mengatupkan giginya, busurnya menusuk ke arah jantung Longchen. Dia mencoba memaksa Longchen mundur dan mendapatkan ruang bernapas. Namun, dia meremehkan kekejaman Longchen. Longchen mengabaikan busurnya, pedang besarnya sudah sampai padanya. Pedang Longchen menembus jantung Yu Changhao, menyebabkan lubang besar muncul di dadanya. Adapun busur Yu Changhao, itu menembus dada Longchen dan keluar dari punggungnya. Keduanya memuntahkan darah. Ini bukan hasil yang diinginkan Yu Changhao. Dia mengira Longchen akan menghindar. Anda ingin bersaing dalam hal kekejaman dengan saya? Kapan saya pernah takut bersaing dalam hal itu? Petik 2. Ledakan Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meletus dari pedangnya. Dia memaksa Yu Changhao mati bersamanya. Jika Yu Changhao juga melakukan hal yang sama dengan busurnya, maka keduanya akan hancur oleh yang lain. Tapi pada akhirnya, Yu Changhao takut. Meskipun dia kejam, dia tidak ingin mati. Merasakan gerakan bunuh diri Longchen ini, sayapnya tiba-tiba mengepak dan dia jatuh kembali. Pada saat yang sama, Rune Dao surgawinya melilit pedang Longchen, menghapus sebanyak mungkin kekuatannya. Yu Changhao berhasil melarikan diri dari pedang itu, tetapi dia tidak berhasil memblokir kekuatannya sepenuhnya. Dia memuntahkan darah dengan liar, dan retakan muncul di tubuhnya. Dia hampir meledak. Yu Changhao sangat ketakutan. Dia sekarang takut dengan cara bertarung Longchen yang praktis bunuh diri. Dia selalu menjadi seorang jenius surgawi yang mulia dan selalu menganggap dirinya sebagai eksistensi tertinggi. Dia pasti tidak akan menggunakan hidupnya untuk menjatuhkan orang lain bersamanya. Dia merasa hidupnya adalah yang paling berharga, jadi dia tidak pernah memiliki pemikiran yang sama seperti Longchen. Baru saja, dia berjalan melewati gerbang neraka. Dia akhirnya takut, tapi Longchen tidak memberinya waktu untuk merasakan terornya. Dia sekali lagi menembak ke arahnya. Apa? Yu Changhao dan Sue Yu ngeri? Mereka melihat luka berat Longchen telah sembuh dalam sekejap mata. Adapun Yu Changhao, tubuhnya tertutup retakan. Jika dia harus menerima salah satu dari serangan Longchen di negaranya, dia akan segera meledak. Secara alami, Sue Yu tidak akan mengizinkan itu. Cakar tulang besar menangkap Yu Changhao, melindunginya. Serangan Longchen hanya menyebabkan cakar dikirim terbang. Itu tidak melukai Yu Changhao. Kakak Yu, cepat sembuh. Teriak Sue Yu. Sosok berwarna darah muncul di belakangnya, dia telah memanggil kepemilikan iblis darahnya. Pedang hitamnya melepaskan pedang ki yang deras saat dia menyerang Longchen. Dia akhirnya menyadari bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Longchen terlalu kuat, dan jika Yu Changhao terbunuh, maka dia sendiri tidak akan bisa menangani Longchen. Mata iblis menghancurkan dunia. Cahaya hitam keluar dari mata ketiga Sue Yu. Longchen telah melihat serangan ini sebelumnya. Dia tahu mata ketiga Sue Yu adalah tempat kemampuan surgawinya berada. Kekuatannya aneh. Dia buru-buru menghindar ke samping. Cahaya hitam mendarat di gunung besar. Sebuah lubang muncul di gunung, yang sangat mulus. Lebih banyak sinar hitam datang dari mata ketiga Sue Yu. Longchen buru-buru mengelak. Serangan ini terlalu kuat untuk dihadapi tanpa alasan. Setiap sinar hitam menembus gunung, dan itu mulai runtuh. Dengan Sue Yu tidak ragu-ragu menggunakan mata iblisnya untuk melepaskan serangan kuat seperti itu, Longchen tidak bisa mendekatinya. Pada saat ini, Yu Changhao menggunakan pemulihan dao surgawi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lukanya terlalu berat karena organ dalamnya telah dihancurkan. Dia perlu merekonstruksinya, dan itu akan menghabiskan sejumlah besar energi dan waktu intinya. Dia tidak bisa bertarung untuk sementara waktu. Longchen seperti hantu, menggunakan lightning body bling untuk menghindari serangan Sue Yu. Meskipun serangan Sue Yu sangat kuat, tidak ada bahaya jika mereka menyerangnya. Di bawah, Yue Xiao Qian sekarang hanya menghadapi lebih dari 30 peringkat 3 celestial, turun dari ratusan celestial yang sebelumnya mengelilinginya. Mayoritas dari peringkat 3 celestial terluka parah sekarang. Bisa dilihat betapa menakutkan serangan Yue Xiao Qian. Dia agak kehabisan nafas sekarang, karena serangan itu juga harus dibayar mahal untuknya. Para ahli ini meraung dengan marah dan menyerang Yue Xiao Qian. Mereka terlalu ceroboh sekarang, membiarkannya melepaskan serangan yang begitu kuat. Sekarang, mereka tidak akan memberi Yue Xiao Qian kesempatan untuk melepaskan seni sihir lagi. Cermat. PFFT. Sebuah kepala terbang ke udara. Seorang ahli korupsi di depan dakwaan telah terbunuh dengan satu tebasan pedang Yue Xiao Qian. Sekarang mereka berada dalam pertempuran jarak dekat, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tubuh dan pedang Yue Xiao Qian tidak bisa disentuh. Dia menyelinap melewati mereka seperti hantu yang melayang di tengah-tengah mereka. Mereka belum pernah melihat gerakan seperti itu. Pedangnya muncul dan menghilang tak terduga, dan hanya dalam beberapa nafas, empat dari mereka terbunuh. Pergi habis-habisan, raung pakar ras kuno, apalagi menangkapnya hidup-hidup, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa membunuh Yue Xiao Qian seperti ini. Perintah Sue Yu untuk menangkapnya hidup-hidup benar-benar merupakan permintaan yang mustahil. Mereka semua berhenti menahan diri. Beberapa dari mereka bahkan mengaktifkan kemampuan inti surgawi mereka, sementara yang lain menggunakan teknik melukai diri sendiri untuk mendorong kekuatan mereka ke puncak. Itu segera menyebabkan situasi Yue Xiao Qian menjadi berbahaya. Long Chen melihat semua ini dengan jelas. Dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Sambil menghindari serangan Sue Yu, dia membentuk segel tangan. Kekuatan spiritualnya meletus. Sisik emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah seperti laut. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga para ahli yang menyerang Yue Xiao Qian bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi sebelum sisik tajam itu menembus tubuh mereka. Darah memercik. Sementara Long Chen telah mencari harta karun, dia diam-diam menyelipkan sisik Hidden Ground Gold Speeder King ke tanah. Semuanya sedang dalam persiapan. Awalnya, dia berencana menggunakannya untuk membunuh Sue Yu. Tapi Sue Yu berada di udara sekarang, dan serangan ini akan diketahui sebelum bisa menyerangnya. Melihat Yue Xiao Qian dalam bahaya, Long Chen memutuskan untuk menggunakannya melawan orang-orang yang menyerangnya. Bagaimanapun, ada lebih dari 20 peringkat 3 celestial bawaan melawannya, dan dia bukan celestial sejati. Penguasaannya atas energi Dao Surgawi jelas lebih lemah daripada kendalinya atas energi intinya. Sisik emas membawa serta hujan darah. Sebagai ahli, satu skala yang menembus tubuh mereka tidak berakibat fatal. Tapi jumlahnya terlalu banyak, dan mayoritas ahli diubah menjadi saringan. Mereka buru-buru fokus untuk memblokir timbangan. Yue Xiao Qian memanfaatkan kesempatan itu. Cahaya melintas dari dahinya. Dia buru-buru mulai melantunkan sesuatu, dan dia menikamkan pedangnya ke tanah. Gelombang pembunuh ledakan bumi. Riak menyebar di tanah, mencapai para ahli yang memblokir timbangan dalam sekejap. Kemanapun riak itu pergi, daging meledak. Semua ahli itu menghilang. Bahkan sisik Long Chen hancur berantakan. Bisa dilihat betapa mengerikan serangan ini. Yue Xiao Qian bersandar di pedangnya, wajahnya agak pucat. Dia pada dasarnya telah menggunakan semua energi Dao Surgawinya sekarang. Faktanya, dia bahkan diam-diam menggunakan energi intinya, tetapi dia menyembunyikannya di dalam energi Dao Surgawinya. Brengsek, kamu telah membawa malapetaka pada dirimu sendiri dengan membantai anggota Raskuno. Tunggu saja pembalasan kami. Sekte Anda, keluarga Anda, tidak satupun dari mereka akan mengalami kematian yang baik. Yu Chang Hao baru saja pulih dan meninggalkan perlindungan cakar tulang ketika dia melihat serangan Yue Xiao Qian membunuh semua orang. Bab 878 banding 878 Bukan hanya Sue Yu dan Yu Chang Hao yang tercengang. Bahkan Long Chen tercengang. Dia tidak menyangka Yue Xiao Qian memiliki gerakan menakutkan seperti itu. Bagaimana dia bisa melepaskan seni sihir yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya kekuatan Yue Xiao Qian jauh melampaui harapan Long Chen. Faktanya, mungkin dia bahkan bisa melawan Leng Yu Yan. Namun, aura Yue Xiao Qian jelas turun setelah serangan ini. Dia telah menghabiskan semua energi Dao Surgawinya, dan jika dia bertarung lagi, dia mungkin harus menggunakan energi intinya. Begitu dia menggunakan energi intinya, statusnya akan terungkap. Mungkin sudah ada orang di luar penghalang ini yang menonton secara diam-diam. Dia tidak bisa menyerang untuk saat ini. Kerja bagus Xiao Qian. Kau istirahat. Serahkan kedua idiot ini padaku. Teriak Long Chen. Dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Yu Chang Hao. Pedang besarnya menebas ke arah Yu Chang Hao. Cahaya sedingin es bersinar di mata Yu Chang Hao saat dia menggunakan tali busurnya untuk bertemu dengan pedang Long Chen. Kekuatan Long Chen agak terlalu banyak untuknya, jadi dia ingin membuatnya rebound sebelum memisahkan jarak dan menggunakan serangan jarak jauh. Tapi tepat saat tali busurnya hendak bertemu dengan pedang Long Chen, tangan Long Chen yang lain terbuka, dan bola petir melesat ke arah Yu Chang Hao. Raungan memenuhi udara, saat naga petir muncul di dalam bola itu. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke Yu Chang Hao. Yu Chang Hao sangat ketakutan. Sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun melawan gerakan yang tiba-tiba dan menakutkan ini. Dia buru-buru mengaktifkan pertahanan baju besi emas. Ledakan. Cakar Leilong mendarat di Yu Chang Hao, dan dia segera merasakan semua rambutnya berdiri. Dia memuntahkan darah dengan liar. Dan hal terburuk baginya adalah pedang Long Chen berbenturan di kepalanya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Sue Yu yang jauh tidak memiliki kesempatan untuk membantu. Pembantaian terbang pedang bulu, Yu Chang Hao meraung marah dan bulunya menyala. Mereka meninggalkan sayapnya dan berubah menjadi sinar kemasan yang melesat ke arah Long Chen. Pada jarak sedekat itu, Long Chen hanya bisa menggunakan pedang besarnya untuk melindungi kepalanya. Sisa tubuhnya langsung tertusuk oleh sinar yang tak terhitung jumlahnya, praktis berubah menjadi saringan. Bulu-bulu ini adalah pertahanan terkuat Yu Chang Hao dan juga serangan terkuatnya. Tetapi ketika bulu-bulu ini meninggalkan tubuhnya, bulu-bulu ini hanya dapat digunakan sekali. Jika vitalitas Long Chen tidak begitu kuat, bahkan dengan cincin surgawi dan armor pertempuran bintang 4, tubuh fisiknya mungkin akan meledak. Long Chen, teriak Yue Xiao Qian. Manusia burung ini kuat, tapi bisakah seekor burung tetap disebut burung setelah kehilangan semua bulunya. Mati. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa tubuh Long Chen yang terluka parah langsung sembuh. Jika bukan karena pakaiannya yang rusak, mereka bahkan mungkin curiga bahwa mata mereka telah rusak. Pedang Long Chen menebas ke arah Yu Chang Hao. Di sisi lain, cakar tulang Sue Yu diblokir oleh Lei Long. Ekor Lei Long mengikat erat cakar itu. Gemuruh terdengar dan cakar tulang itu dipaksa kembali. Yu Chang Hao tidak berhasil memblokir serangan Long Chen, dan pedang Ki mendarat tepat di tubuhnya. Dia melindungi organ vitalnya dengan sayapnya, tapi dia masih muntah darah. Pada saat yang sama, sayapnya yang tidak bisa dihancurkan dibelah, dan darah mengalir keluar. Tanpa perlindungan bulunya, kekuatan pertahanan sayapnya telah turun tajam. Dia tidak lagi bisa memblokir serangan Long Chen. Yu Chang Hao terbang kembali ke sisi Sue Yu. Dia harus tinggal di sebelah Sue Yu agar dia bisa meminjam cakar tulang naga jahat untuk menangani Long Chen. Penjara api mengamuk. Yu Chang Hao baru saja mundur ke sisi Sue Yu ketika energi api yang tak ada habisnya terkondensasi di sekitar mereka. Long Chen juga membentuk segel tangan, dan nyanyian memenuhi udara, bergema di seluruh langit dan bumi. Penjara api besar terbentuk di sekitar mereka. Long Chen telah menggunakan Lei Long untuk mengalihkan perhatian mereka sehingga dia bisa menggunakan penjara api mengamuk. Sekarang penjara Raging Flame telah muncul, Long Chen langsung mengaktifkan Nirvana Skripcer untuk meningkatkan kekuatannya. Ekspresi Sue Yu dan Yu Chang Hao berubah. Mereka tidak menyangka Long Chen juga menggunakan seni magis, dan mereka tidak memiliki pertahanan untuk melawannya. Jadi, mereka akhirnya jatuh cinta padanya. Mereka menyerang penjara api, tetapi mereka ngeri mengetahui bahwa rantai api ini telah membentuk banyak lapisan, dan tidak dapat dipatahkan. Tidak ada cara untuk menghancurkan mereka dengan kekerasan. Lagipula, tidak semua orang memiliki mata void percing, juga tidak ada banyak orang yang terpelajar seperti Yue Xiao Qian. Mereka tidak dapat melihat melalui node Raging Flame Prison. Jika serangan mereka tidak mendarat di node itu, maka serangan mereka akan terhalang oleh seluruh penjara api mengamuk. Ketika kitab suci nirvana beredar, nyanyian di udara semakin keras. Itu seperti nyanyian dewa, sakral dan suci. Bintang-bintang di mata Long Chen bersinar dan cincin surgawi beredar. Berdiri di atas kepala Lei Long, dia tampak seperti dewa di depan penonton di luar. Sue Yu diakui sebagai ahli top jalur rusak di Eastern Wasteland, sementara Yu Chang Hao adalah pemimpin generasi junior ras kuno. Mereka berdua ahli puncak, tetapi bahkan bekerja bersama melawan Long Chen, mereka masih dirugikan. Long Chen praktis menantang surga. Sue Yu dan Yu Chang Hao ngeri menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka berjuang, penjara api terus menyusut dan tumbuh lebih kuat. Cakar tulang naga jahat masih berada di luar, dan sekarang tidak dapat menyerang penjara api. Bukannya mereka bisa menyerang diri mereka sendiri dengan itu. Kami tidak bisa menahan lebih lama lagi, kata Sue Yu. Yu Chang Hao mengangguk. Darah iblis menelan surga. Gambar iblis darah muncul di belakang Sue Yu. Ia membuka mulutnya, dan dunia menjadi gelap. Setan darah itu kemudian terbelah dan berubah menjadi rune berwarna darah yang memasuki tubuh Sue Yu. Mata ketiganya terbuka dan aura jahat langsung meletus. Sepertinya gerbang neraka telah dibuka. Meskipun penjara api, ada hawa dingin di udara sekarang. Sinar cahaya ditembakkan dari mata ketiganya ke penjara api. Salah satu rantai api yang sangat kokoh terputus oleh cahaya aneh itu. Setelah satu rantai hancur, seluruh penjara api hancur. Keduanya langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Bahkan jika itu adalah api gabungan, itu tetaplah sampah. Jika itu adalah kekuatan api bumi, mereka bahkan tidak akan bisa berpikir untuk melarikan diri. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Api bumi masih tertidur. Dia telah menggunakan api gabungannya yang terbentuk dari berbagai api binatang. Tapi ketangguhannya kurang, dan ketika penjara api dihancurkan, dia juga menerima serangan balik. Dia hampir batuk darah. Saya tidak bisa melanjutkan seperti ini. Aku tidak akan bisa mempertahankan armor pertempuran bintang 4 dalam waktu lama. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa setelah bertarung begitu lama, Yuan spiritualnya sudah mulai menurun. Long Chen, waktunya kamu mati. Rambut Sueyu berdiri tegak, dan darah hitam mengalir dari mata ketiganya. Dia jelas mengalami harga yang menyakitkan untuk mendapatkan kekuatan pertempuran ini. Tiba-tiba, mata ketiganya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Itu menembak ke cakar tulang naga jahat, dan ki hitam mulai naik dari tanah. Hati-hati Long Chen, dia menyerap energi roh orang mati yang kesal. Dia akan menggunakan item spirit dari Evil Dragon Bone Claw. Memperingatkan Yue Xiao Qian, dia memanggil sayap untuk terbang dan membantu. Xiao Qian, jangan. Saya bisa mengatasinya. Long Chen menghentikannya. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, mungkin dia bisa memblokir serangan ini, tapi itu tidak sepadan. Mereka tidak bisa mengungkap identitasnya di sini. Long Chen sudah memikirkannya. Jika dia benar-benar tidak bisa mengatasinya, maka dia akan menggunakan lonceng tanah timur. Itu sudah berjanji untuk membantunya sekali. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, itu bisa membantunya mengatasinya. Awalnya, dia berencana meninggalkan kesempatan itu untuk melakukan beberapa hal yang lebih besar. Tapi, membunuh dua ahli puncak di sini juga tidak kecil. Dia tidak kalah banyak. Cakar tulang naga jahat sekarang telah menyerap kebencian para ahli yang jatuh berkat mata ketiga Sue Yu. Itu mulai bersinar, dan itu seperti ada sesuatu yang terbangun. Ruang di sekitarnya terus bergetar. Gemuruh memenuhi udara. Gemuruh ini datang dari Yu Chang Hao. Busurnya sekarang telah tumbuh hingga 300 meter, dan itu melayang tegak di belakangnya. Dia membentuk segel tangan, dan tanda di sayapnya menyala. Rune itu tumbuh lebih terang dan lebih cerah sampai mereka seperti matahari yang terik, terlalu terang untuk dilihat secara langsung. Yu Chang Hao menggunakan darah esensinya untuk memanggil roh item harta karunnya. Pada dasarnya, item harta karun hanya dapat diaktifkan setelah seorang pembudidaya setidaknya mencapai ekspansi laut, tetapi ini adalah senjata warisan yang telah dipelihara oleh rasnya. Selama itu menerima pemanggilan darah esensinya, itu akan bersedia menggunakan sebagian dari kekuatannya. Meskipun porsinya sangat kecil, bagi seorang ahli siantian, itu adalah kekuatan yang mematikan. Agar ahli siantian dapat menggunakan item treasure, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan item treasure tersebut. Senjata Yu Chang Hao seperti itu. Adapun pelangi terbang Longchen, itu juga pernah mengaktifkan kekuatannya, tapi itu bukan karena Longchen. Itu telah diprovokasi, dan secara alami melepaskan kekuatan itu. Longchen belum mendapatkan persetujuannya, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Cahaya yang datang dari Yu Chang Hao mencapai puncak, dan kemudian mulai redup. Tapi saat tubuh Yu Chang Hao meredup, busur di belakangnya semakin terang. Pada saat yang sama, itu seperti tangan yang tidak terlihat sedang menarik tali busur. Krune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi, membentuk panah besar. Ruang di sekitarnya terus bergetar saat energi dunia diserap olehnya. Auranya sangat mengkhawatirkan. Ini adalah serangan puncak, yang berisi semua kekuatan Yu Chang Hao. Sayap Yu Chang Hao sekarang kehilangan semua cahayanya, dan menjadi hitam. Faktanya, mereka tampak seperti tanah hangus, dan tanda-tanda pembusukan telah muncul pada mereka. Dia telah membayar harga yang luar biasa untuk serangan ini. Wajah Yu Chang Hao tidak bernyawa seperti mayat. Mati. Yu Chang Hao dan Sue Yu meraung pada saat bersamaan. Cakar tulang naga jahat mengepal dan menghantam Long Chen. Pada saat yang sama, anak panah besar melesat ke arahnya. Kedua serangan itu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Long Chen menghela nafas. Dia agak tidak mau, tapi dia telah memutuskan untuk menggunakan benda suci untuk mengusir nyamuk. Dia akan menggunakan lonceng tanah timur untuk membunuh mereka. Tepat ketika dia akan meminta bantuan Eastern Wastelen Bell, fluktuasi yang ganas datang dari dalam ruang kekacauan utama. Ekspresi Long Chen tiba-tiba menjadi sangat gembira. Bab 879. Cahaya berwarna darah melonjak ke awan. Sebuah pedang muncul di tangan Long Chen. Krune berputar di sekitar pedang seperti darah, dan tekanan yang kuat menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Peminum darah, Anda akhirnya sembuh. Kita akhirnya bisa bertarung bersama lagi. Pada saat kritis ini, Blood Drinker telah keluar dari pengasingannya. Blood Drinker saat ini tidak seperti Blood Drinker lama. Ketajaman yang tajam keluar darinya. Long Chen mengangkat Blood Drinker ke langit. Pilar cahaya melonjak, mengguncang langit. Di dalam pilar cahaya itu ada gambar pedang besar. Krune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalam gambar pedang, dan apa yang terdengar seperti raungan jutaan binatang terdengar. Sebagai perbandingan, langit menjadi redup. Long Chen bisa merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Blood Drinker sekarang setelah pulih. Dia sekarang bisa merasakan emosinya dengan lebih jelas. Energinya mengalir ke Blood Drinker tanpa reservasi. Peminum darah bergemuruh, beresonansi dengan langit dan bumi. Sepertinya kehampaan tidak bisa membiarkan keberadaannya. Split the Heavens 2 Gambar pedang besar di langit meluncur turun, terlihat seperti bisa membelah sungai bintang. Itu sangat mengesankan sehingga sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan Di depan tatapan ngeri semua orang, serangan Long Chen bertabrakan dengan cakar tulang dan panah besar mereka. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Kekosongan itu robek karena kekuatan mereka. Tanah hancur saat gelombang ki yang menakutkan melanda dunia. Gunung di bawah mereka langsung hancur berkeping-keping, dan peti mati yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Cepat, lari. Tiba-tiba, satu orang berteriak. Para ahli di luar penghalang semuanya terkejut dan melarikan diri. Penghalang meledak saat peti mati ditembakkan. Beberapa ahli dipukul dan dibunuh oleh peti mati terbang itu. Parit muncul kemanapun mereka pergi, beberapa menyebar bahkan puluhan ribu mil. Gunung telah dihancurkan, penghalang telah hancur, bahkan formasi dihancurkan. Satu-satunya hal yang tersisa di tempat gunung itu berada adalah lubang besar. Tidak diketahui berapa banyak dari penonton di kejauhan itu yang masih hidup. Bagaimanapun, mereka terkubur oleh tanah. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mencari jalan keluar. Hahaha. Yue Xiao Qian menutupi kepalanya. Serangan itu terlalu menakutkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan energi intinya untuk melindungi dirinya sendiri. Untuk menyembunyikannya, dia menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya. Dia baru saja melesat keluar dari tanah ketika dia mendengar tawa Long Chen. Long Chen berdiri di langit. Pakaiannya compang kemping, dan dia berlumuran darah. Dia tampak malang, tetapi dengan pedang berwarna darah di pundaknya, dia tampak agum dan heroik. Seratus mil darinya, Sue Yu dan Yu Chang Hao terbaring di tanah, menatapnya dengan kaget. Mereka kalah dalam pertukaran itu. Dengan blood drinker di pundaknya, Long Chen tenggelam dalam perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Sekarang blood drinker jauh lebih kuat, tapi dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, serangan itu akan langsung membunuh mereka berdua. Hal yang paling menyenangkan bagi Long Chen adalah bahwa setelah menyerap semua phoenix blood black gold itu, berat blood drinker telah melonjak menjadi 30 juta pound yang menakutkan. Dengan kata lain, itu telah mencapai 100 kati era abadi. Bobot ini masih terlalu berat untuk Long Chen. Jika tidak, serangan barusan akan menjadi lebih kuat. Tapi ini hal yang bagus. Dia akan maju ke ekspansi laut, dan bintang istana pencerahannya akan mencapai kepuasan penuh. Pada saat itu, berat blood drinker akan menjadi sempurna untuknya. Berdengung Sama seperti Long Chen tersesat dalam kegembiraannya, Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tanah, membentuk bagian atas sangkar besar di udara. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan turun ke dunia, menyebabkan Long Chen melompat. Dia buru-buru menatap Sue Yu dan Yu Chang Hao dan melihat mereka juga terkejut. Mereka semua telah menggunakan energi mereka. Tidak ada yang bisa melepaskan tekanan yang begitu mengerikan sekarang. Dengung semakin intens, tanah dengan diameter 3000 mil tiba-tiba membengkak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kandang. Tidak baik, Long Chen, lari. Ada keberadaan mengerikan yang disegel di bawah tanah. Pertarunganmu barusan mungkin memecahkan sebagian segelnya, dan akan segera pecah. Teriak Yue Xiao Qian, sayap muncul di punggungnya, dan dia terbang menuju Long Chen lalu menariknya jauh ke kejauhan. Mereka tidak bisa repot-repot membunuh Sue Yu dan Yu Chang Hao saat ini. Ekspresi Sue Yu dan Yu Chang Hao berubah. Tekanan mengerikan itu terus tumbuh, dan mereka merasakan hawa dingin hingga ke tulang mereka. Tekanan itu jelas mengandung ancaman yang fatal. Mereka berdua mengeluarkan sisa tenaganya untuk terbang ke kejauhan. Tetapi pada saat itu, sangkar di atas mereka hancur. Tanah meledak. Mereka berempat segera merasakan ruang mengalah. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat terbang. Raungan geram tiba-tiba mengguncang negeri itu. Itu seperti guntur di telinga mereka. Sosok besar yang menyala-nyala keluar dari tanah. Sosok itu tingginya 300 meter. Tampak seperti kera, tapi wajahnya bengkok. Matanya seperti lentera, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune api. Itu adalah iblis api, teriak Yue Xiao Qian. The Flame Devil meraung dan runenya meledak. Dengan itu di tengah, segala sesuatu dalam jarak 300 mil di lalap lautan api. Long Chen terkejut dan buru-buru memanggil api gabungannya untuk membentuk lapisan pertahanan. Pada saat yang sama, mereka terus melarikan diri. Ahaha. Long Chen dan Yue Xiao Qian sedang melarikan diri ketika mereka mendengar teriakan Yu Chang Hao dan Sue Yu yang menyedihkan. Keduanya sedang dipanggang sekarang. Mereka hanya kekurangan jintan dan cabai. Long Chen tidak mau repot-repot melihat mereka. Dia tiba-tiba menemukan bahwa api gabungannya pada dasarnya tidak dapat memblokir serangan nyala api ini. Itu sedang dibakar. Lei Long, lindungi kami. Lei Long terbang keluar dan melahap mereka berdua, terus bergegas pergi. Lei Long dibungkus oleh tanda petir. Petir dan nyala api tidak memiliki atribut yang kontradiktif, sehingga nyala api yang menakutkan untuk sementara tidak dapat melakukan apapun padanya. Mereka berdua baru saja menghela nafas lega saat melarikan diri dari api ketika cakar besar dengan kejam menghantam tubuh Lei Long. Lei Long tidak dapat menahan serangan yang begitu menakutkan dan langsung meledak. Long Chen dan Yue Xiaokian sama-sama memuntahkan darah. Setan api besar itu telah menghancurkan Lei Long dengan satu serangan. Sebelum Lei Long bisa berubah, kedua tangannya mengarah ke mereka. Biarkan aku, Yue Xiaokian menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, ada api tak berujung yang menghalangi pandangan orang. Dia menggunakan energi intinya untuk mengaktifkan rune balapannya. Karakter iblis muncul di dahi Yue Xiaokian. Dia mengangkat pedangnya dan mulai bernyanyi. Garis keturunan leluhur, dengarkan panggilan keturunan Anda. Berikan saya kekuatan garis keturunan saya. Petik 2 Mengikuti nyanyiannya, cahaya suci mulai bersinar di matanya. Aura yang sangat besar melonjak keluar dari Yue Xiaokian. Itu seperti semua energi di atas sembilan langit mengalir ke tubuhnya. Long Chen telah melihat Yue Xiaokian habis-habisan seperti ini sebelumnya. Dia tahu energi ini bukanlah ki spiritual, tetapi sejenis energi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Inilah yang Yue Xiaokian sebut sebagai energi intinya. Sosok ilusi dengan ketinggian 30 meter muncul di belakangnya. Terakhir kali, Long Chen juga melihat sosok ini, tapi kali ini lebih solid. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia tahu itu adalah seorang wanita. Ada juga karakter iblis di dahinya. Wanita itu memegang pedang seperti Yue Xiaokian, dan dia mengikuti gerakan tepat Yue Xiaokian. Saat pedang mereka berdua diarahkan ke langit, riak aneh muncul di kehampaan. Itu seperti kehampaan yang telah menjadi air. Tebasan penghancur iblis. Pedang Yue Xiaokian menebas, dan pedang sosok ilusi itu bergemuruh. Langit dan bumi berputar dengan ganas saat pedangnya juga menebas tangan iblis api. Ledakan. Iblis api mengeluarkan raungan aneh setelah diserang oleh serangan Yue Xiaokian. Pedangnya telah memotong kulitnya, darah memercik. Darahnya sebenarnya kemasan, dan ketika jatuh ke tanah, itu berubah menjadi rune dan menghilang tak lama kemudian. Yue Xiaokian berhasil melukai iblis api, tapi dia juga dikirim terbang dengan kekuatan pantulan yang kuat. Longchen buru-buru menangkapnya, tetapi dia sebenarnya tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia juga dikirim terbang bersamanya. Dengan Longchen memegang rat Yue Xiaokian, mereka menabrak gunung. Darah Longchen membalik dalam dirinya, dan dia hampir batuk seteguk darah. Dia telah menanggung beban dari semua kekuatan ini, jadi Yue Xiaokian melakukannya dengan jauh lebih baik. Iblis api yang terluka sekali lagi menyerang mereka berdua. Kekuatannya yang tak tertandingi menyebabkan mereka menjadi pucat. Tapi yang mengejutkan Longchen adalah tinjunya tiba-tiba berhenti di udara. Itu berhenti, seolah membiarkan mereka pergi. Masih terikat dengan rantai, jangkauan serangannya terbatas. Yue Xiaokian sangat senang mengetahui hal ini. Dia melihat bahwa tinjunya jelas ditahan oleh semacam kekuatan. Jika Longchen tidak menghabiskan semua energinya, maka dengan persepsinya yang tajam dan seni tubuh hegemon bintang sembilan, dia akan bisa merasakan keberadaan rantai surgawi itu. Tetapi keadaan lemahnya menyebabkan persepsi spiritualnya menurun tajam. Longchen baru saja santai sedikit ketika dia tiba-tiba menginjak tanah dan menembak pergi dengan Yue Xiaokian dalam genggamannya. Mereka melesat di tanah seperti kereta luncur di atas salju, langsung muncul puluhan mil jauhnya. Dia baru saja meninggalkan lokasi aslinya ketika nafas api yang kuat menyelimuti tempat mereka sebelumnya. Setelah menghindari serangan nafas iblis api, Longchen dan Yue Xiaokian sama-sama seperti anak panah di akhir penerbangan mereka. Mereka harus segera meninggalkan wilayah berbahaya ini. Siapa yang tahu, jika keduanya, terbunuh olehnya. Longchen dan Yue Xiaokian bergegas secepat yang mereka bisa dengan sedikit energi mereka selama lebih dari dua jam sebelum akhirnya mengambil nafas. Setelah berlari sekian lama, Longchen bahkan tidak bisa berbicara tanpa terengah-engah. Sepertinya tidak. Kami akhirnya menarik perhatian iblis api, dan mereka berdua seharusnya mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya. Gadis bodoh, tidak bisakah kau setidaknya menghiburku? Bukankah tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa mereka sudah mati? Tidak bisakah kau berbohong untuk membuatku bahagia sebentar? Longchen tersenyum pahit. Yue Xiaokian selalu serius tentang segala hal. Longchen juga tahu bahwa keduanya mungkin selamat. Tetapi jika dia mendengar sedikit penghiburan, setidaknya dia akan merasa sedikit lebih baik di dalam. Xiaokian, apa asal-muasal Flame Devil itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Aku merasa itu bahkan lebih kuat dari naga bumi peringkat ke-8, kata Longchen. Yue Xiaokian menjelaskan, Flame Devils dikabarkan berasal dari neraka api. Di era abadi, mereka berkembang dan menerobos dinding spasial, menerobos ke benua surga Beladiri. Pada saat itu, mereka menyebabkan kerusakan besar di benua surga Beladiri. Para ahli benua tidak dapat menghentikan mereka, dan mereka diambang kehancuran. Legenda mengatakan bahwa dewa turun tangan, menekan iblis api dan menyegel dinding spasial yang rusak. Namun, masih ada sejumlah kecil iblis api yang tersebar di seluruh benua. Karena mereka terlalu lemah, mereka berhasil lolos dari pencarian mereka. Kemudian, orang-orang menemukan iblis api yang tersisa dan mulai membunuh mereka. Tapi mereka menemukan bahwa Flame Devils bisa hidup hampir selamanya. Akibatnya, para ahli menangkap mereka dan mulai membesarkan mereka, mengubahnya menjadi hewan peliharaan mereka. Namun, jika Anda bermain api, Anda akan terbakar. Mereka akhirnya menuai akibat yang pahit. The Flame Devils telah berkembang biak sampai di luar kendali mereka. Benua itu sekali lagi bermandikan darah. Pada akhirnya, mereka berhasil menekan mereka, dan para ahli pada waktu itu menyatakan bahwa tidak ada yang bisa terus meningkatkan Flame Devils atau mereka akan dimusnahkan. Akibatnya, Flame Devils pada dasarnya telah punah di benua surga bela diri. Adapun iblis api di sini, saya merasa seperti terikat oleh sebuah formasi dan energinya diekstraksi untuk menjaga agar formasi lain tetap berfungsi. Ini dapat menghemat banyak sumber daya. Setan api bisa hidup hampir selamanya, jadi energi kehidupan mereka sangat kuat. Itu terus-menerus dapat menarik energi dari lahar untuk hidup selamanya. Dugaan saya adalah ada kolam lava di dekatnya yang menyuplai energi, sedangkan formasi mengeluarkan energi yang dikonversi. Serangan Anda sebelumnya merusak formasi dan membiarkannya mendapatkan kembali kebebasannya. Setan api awalnya mengamuk, jadi setelah diperbudak selama bertahun-tahun dan akhirnya melarikan diri, secara alami itu penuh dengan kebencian dan ingin melepaskannya pada kita. Kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari Magical Beast Peringkat Kedelapan. Tetapi karena itu terikat oleh rantai surgawi itu, itu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Namun meski begitu, kekuatan yang dilepaskannya kemungkinan besar lebih besar dari Magical Beast Peringkat Kedelapan. Petik 2 Baiklah, aku tidak akan mengganggunya. Ayo pergi, pertempuran besar barusan pasti menarik banyak orang. Kami, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Dia bergegas pergi sambil menarik Yue Xiaokian. Dia merasakan sekelompok ahli yang datang ke arah mereka, sepertinya sedang mencari sesuatu. Longchen, ini Longchen, kami telah menemukannya. Petik 2 Kelompok itu terdiri lebih dari seratus orang dari ras kuno dan jalan rusak. Di dalam kelompok mereka, beberapa orang membawa dua tandu. Dua tubuh hangus tergeletak di atas tandu. Tubuh mereka hitam pekat, dan jika bukan karena kedipan mata mereka, tidak akan ada yang tahu bahwa mereka masih hidup. Bantu aku berteriak, kamu Longchen, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, serak salah satu tubuh hangus itu. Orang itu adalah Sue Yu. Untuk bertahan dari api itu, mereka telah menggunakan kekuatan terakhir mereka. Jika perhatian iblis api tidak terfokus pada Longchen dan Yue Xiaokian, mereka pasti akan mati. Meskipun mereka telah melarikan diri dengan nyawa mereka, mereka masih dibakar hingga seperti batu bara. Mereka tidak dapat menahan bahkan serangan terlemah sekarang. Untungnya, setelah Longchen menarik perhatian iblis api, mereka telah menggunakan sedikit energi terakhir mereka untuk terbang keluar dan kebetulan bertemu dengan ahli dari sisi mereka yang telah ditarik oleh keributan. Tentu saja, mereka juga bertemu dengan beberapa ahli yang benar. Ketika kerumunan melihat Sue Yu dan Yu Changhao, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Melihat mereka dalam keadaan setengah mati, mereka tidak dapat menghubungkan mereka dengan ahli puncak dalam pikiran mereka. Mereka buru-buru pergi untuk melindungi mereka. Adapun para ahli yang benar, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang telah terjadi. Setelah diselamatkan, mereka menahan diri untuk tidak pingsan. Mengepalkan gigi, mereka telah memerintahkan orang-orang mereka untuk memutar di sekitar iblis api dan mengejar Longchen. Mereka yakin dia tidak jauh lebih baik dari mereka. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk memburunya. Longchen, kamu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tuan Sue Anda pasti akan membuat Anda menjalani hidup lebih buruk dari kematian. Teriak seorang ahli korupsi. Barbecue sampah apa yang kamu kirimkan padaku? Juru masak mana yang membakarnya begitu parah? Pergilah. Hanya melihat gumpalan yang terbakar itu membuatku mual. Petik 2. Longchen menolak untuk kalah. Saat dia bergegas pergi dengan Yue Xiaokian, dia meneriakan respon yang keras, menyebabkan Sue Yu dan Yu Changhao hampir pingsan karena marah. Dia benar-benar memperlakukan mereka sebagai barbeque. Longchen, aku akan merobek PFFT. Yu Changhao batuk seteguk darah. Baik dia dan Sue Yu telah menghabiskan semua energi dao surgawi mereka. Mereka bahkan tidak memiliki yuan spiritual. Mereka berada dalam kondisi yang mengerikan. Saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Pertama-tama mereka perlu menggunakan pil obat untuk memulihkan dan memulihkan yuan spiritual mereka. Itu adalah proses yang sangat lambat. Dan dalam keadaan ini, mereka mungkin mati karena bahaya sekecil apapun. Tetapi mereka juga tahu bahwa Longchen benar-benar kehabisan tenaga. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, itu akan jauh lebih sulit di masa depan. Jadi ini kesempatan langka. Tiba-tiba, salah satu ahli Raskuno menembakkan panah ke Longchen. Longchen mengayunkan pedang besarnya di belakangnya, menghancurkan panah itu. Tapi dia juga dikirim terbang. Hahaha, seperti yang diharapkan, kamu benar-benar kehabisan energi, Longchen. Sulit bagimu untuk memblokir serangan biasa dariku. Orang yang menembakkan panah itu hanyalah peringkat dua celestial. Anak panahnya ini hanya untuk menguji keadaan Longchen. Saat ini, Longchen juga kelelahan, dengan yuan spiritualnya terkuras. Hanya dengan kekuatan fisiknya, mengangkat pedang besarnya saja sudah melelahkan, apalagi menggunakan blood drinker. Kehabisan tenaga, kamu bisa datang dan mencobanya. Ejek Longchen, tiba-tiba berhenti. Baiklah, biarkan aku mencobanya. Celestial peringkat tiga keluar dari sisi jalur rusak, dan membentuk segel tangan, tengkorak muncul di depannya. Dia meludahkan seteguk darah ke atasnya. Aura jahat yang ganas meletus dari tengkorak. Itu langsung tumbuh lebih besar, dan menembakkan sinar cahaya ke Longchen. Longchen mengamuk di dalam hati, sial, aku menyuruhmu mencobanya dan kamu mencobanya. Aku tidak melihat kalian para mendengarkan dengan patuh seperti biasa. Petik 2. Melihat cahaya itu datang padanya, dia tahu itu adalah item harta karun. Meskipun itu adalah bidah, serangan semacam ini dapat dengan mudah membunuhnya dan Yue Xiaokian dalam keadaan lemah mereka. Yue Xiaokian pucat, memblokir serangan Flame Devil pada akhirnya telah mengurangi kekuatannya sedikit. Dia tidak berdaya untuk bertarung. Peminum darah, bunuh dia. Peminum darah tiba-tiba muncul. Sinar cahaya merah membubung ke langit, berubah menjadi pedang surgawi yang menebas cahaya itu. Longchen sudah tidak berdaya untuk menggunakan Blood Drinker. Tapi itu telah menyetujui permintaannya dan melepaskan serangan dengan sendirinya. Namun, tanpa kekuatan Longchen yang mendukungnya, serangan itu jauh lebih lemah, dan dia hanya bisa menggunakannya sekali. Ahli korupsi dan tengkoraknya dihancurkan oleh Blood Drinker. Para ahli itu menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka semua berhenti, tidak berani mendekat. Longchen buru-buru menyingkirkan Blood Drinker dan mencibir, biarku beritahu, biarpun aku kehabisan energi, aku masih bisa menggunakan serangan semacam ini tiga kali. Saya telah menggunakannya sekali sekarang, jadi siapapun yang ingin mati bisa keluar sekarang. Petik 2 Longchen hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Meskipun harta karun kuat, itu bukanlah senjata penyimpan energi. Tanpa pemilik yang memasukkan energi apapun ke dalamnya, mampu melepaskan satu serangan sudah membuatnya menjadi kelas puncak. Dia hanya bisa melakukan ini karena dia terhubung secara mental dan spiritual dengan Blood Drinker. Blood Drinker bersedia memberikan energinya kepada Longchen. Itu adalah kepercayaan mutlak, tapi tidak peduli seberapa besar itu mempercayainya, tanpa energi yang mendukungnya, itu tidak dapat membantu Longchen. Jangan dengarkan dia, dia pasti hanya memudara. Serangan seperti itu hanya bisa dilepaskan sekali. Sue Yu jelas tidak mudah ditipu. Bagaimanapun, dia adalah ahli puncak, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang item harta karun. Yang lain merasakan hal yang sama, tetapi mereka tidak berani mengambil risiko itu. Mereka hanya tinggal bersama, mengejarnya, masing-masing mempertahankan kecepatan yang sama. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi yang pertama mengujinya lagi. Melihat itu, Longchen melesat. Jika dia bisa bertemu dengan beberapa teman, benar-benar ada peluang untuk kabur. Uh hei, aku memerintahkanmu untuk menyerang. Anda memahami konsekuensinya. Teriak Sue Yu. Orang yang dia beri nama adalah Celestial Peringkat Tiga Biasa. Diperintahkan oleh Sue Yu, dia marah di dalam. Tapi dia tetap menyerang. Orang ini pintar. Dia menggunakan serangan jarak jauh dari pedangki. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk mundur, menyebabkan Sue Yu mengatupkan giginya. Dia jelas hanya melakukan gerakan tanpa kekuatan yang sebenarnya. Ketika pedangki hendak mencapai Longchen, naga petir muncul dan memblokir pedangki. Tapi Lei Long sebelumnya mengalami serangan dari iblis api yang menakutkan. Itu juga kehabisan energi, dan itu hancur. Longchen dan Yue Xiaokian terpesona. Yue Xiaokian bahkan batuk darah. Dia tidak memiliki kemampuan bertahan dan lebih lemah dari peringkat satu Celestial sekarang. Sial, kenapa tidak ada satupun dari mereka di sini? Peta itu dengan jelas menunjukkan keberadaan mereka. Longchen terus-menerus melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi spiritual dan matanya menjadi cerah. Ya, itu tadi. Dia menarik Yue Xiaokian ke arah itu. Setelah beberapa mil lagi, puluhan sosok muncul. Aura mereka sangat luas seperti laut, dan jubah mereka aneh. Mereka dengan dingin menatap Longchen dan yang lainnya, senjata mereka terangkat. dikodohcannon. selamat menikmati. Terima kasih.